Aura yang dikeluarkan oleh katak beracun bermata seratus ini tidak lebih lemah dari Penatua Miken, Dewa Emas tingkat 7. Bahkan ada selusin katak beracun bermata ratus yang auranya mirip dengan Sue Linglong. Meskipun katak beracun bermata seratus ini tingginya hanya beberapa ratus kaki, mereka masih jauh lebih besar daripada tubuh manusia. Dengan katak beracun bermata seratus ini sebagai pemimpinnya, ratusan katak beracun bermata seratus terbang di atas wilayah Tata Ruang Sue Linglong dalam sekejap mata dan melancarkan serangan yang dahsyat. Selain mengeluarkan racun dalam jumlah besar, katak beracun bermata seratus ini juga terus-menerus menembakkan panah darah ke wilayah Tata Ruang. Sue Linglong, yang baru saja mengendalikan Giyok Indah Sembilan Lubang untuk menyerap tetesan racun, melihat domen Tata Ruang dikelilingi oleh begitu banyak katak beracun bermata ratus. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak punya pilihan selain memberikan segalanya. Jika aku tidak bisa mengalahkan Raja Abadi Bermata Seratus, akan sulit bagiku untuk pergi bersama murid-muridku. Sue Linglong langsung membuat keputusan di dalam hatinya, dan ekspresinya menjadi tegas. Dia melepaskan sejumlah besar energi inti surgawi dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam Giyok Indah Sembilan Lubang. Giyok Indah Sembilan Lubang, yang seukuran gunung, mulai berputar dengan cepat. Kali ini, Giyok Indah Sembilan Lubang tidak menyerang ratusan katak beracun bermata ratus yang berada di atas wilayah Tata Ruang. Sebaliknya, serangan itu menargetkan Raja Abadi Bermata Seratus. Saat Giyok Indah Sembilan Lubang berputar dengan cepat, ia terbang menuju Dewa Abadi Bermata Seratus dengan kecepatan kilat. Dalam kehampaan, ribuan Giyok Indah Sembilan Lubang terbang keluar dari sembilan lubang Giyok Indah Sembilan Lubang yang besar dan membentuk formasi yang sangat rumit dalam sekejap mata. Keseluruhan formasi sebenarnya merupakan formasi gabungan yang terdiri dari tiga formasi berbeda. Dengan Giyok Indah Sembilan Lubang yang seperti gunung sebagai pusatnya, itu menyelimuti Dewa Abadi Bermata Seratus. Di atas formasi gabungan, hawa dingin yang mengerikan dilepaskan, menyebabkan ruang di sekitarnya membeku dan runtuh. Setelah itu, banyak retakan spasial muncul dan meluas ke sisi Dewa Abadi Seratus Mata. Hmm, menarik. Raja Abadi Bermata Seratus terkejut. Ekspresinya berubah serius saat dia melepaskan lampu merah darah untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia melancarkan serangan sengit terhadap formasi gabungan. Tornado Darah Dewa Abadi Bermata Seratus meraung dan melepaskan kidarah dalam jumlah besar dari tubuhnya. Kidarah mengembun menjadi tornado besar di kehampaan dan menyapu ke arah formasi gabungan. Tornado Darah sangat kuat dan ganas. Itu menelan celah spasial di kehampaan dan menghantam formasi komposit dalam sekejap mata. Peng 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 Saat kedua belah pihak terus bertabrakan, ruang di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Beberapa puluh kilometer di sekitarnya telah benar-benar kehilangan keberadaan aliran udara spasial, menjadi ruang hampa mutlak. Di bawah serangan kuat tornado Darah, pergerakan formasi komposit segera dihentikan. Namun, tidak mengalami kerusakan apapun. Wajah Raja Abadi Bermata Seratus menjadi gelap ketika dia melihat ini. Dia tidak menyangka susunan komposit mampu menahan serangannya. Pantas saja kekuatan dari susunan sihir komposit ini begitu hebat. Ini sebenarnya adalah susunan sihir yang dapat meminjam kekuatan tipe angin untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, diok sembilan lubang yang indah ini seharusnya menjadi artefak abadi yang menjadi pengikat hidupnya. Dia telah menjadi satu dengan artefaknya. Sepertinya jika aku ingin menghancurkan susunan sihir gabungan ini, tornado darah tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan susunan sihir ini. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa menggunakan metode lain. Jika aku tidak terluka parah dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku, bagaimana aku bisa membiarkan Dewa Emas tingkat sembilan berjingkrak begitu lama? Dewa Abadi Seratus Mata melihat kekurangan dari susunan sihir gabungan dan memutuskan untuk menggunakan serangan lain. Dia sangat frustrasi karena dia tidak bisa membunuh lawannya setelah pertarungan yang begitu lama. Bagaimanapun, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Sambil berpikir, Dewa Abadi Seratus Mata melepaskan selusin cahaya emas dari dadanya dan menembak ke arah susunan sihir gabungan. Saat cahaya kemasan menghantam susunan sihir gabungan, Dewa Abadi Seratus Mata menarik kembali tornado darah tersebut. Peng 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 Setelah cahaya emas mengenai susunan sihir komposit, suara tabrakan yang keras terdengar. Itu seperti suara logam yang bertabrakan. Hanya dalam waktu singkat, kedua kubu sudah puluhan kali bentrok. Kali ini, meskipun susunan sihir gabungan tidak rusak, kekuatannya sangat berkurang. Itu terancam runtuh kapan saja. Saya tidak menyangka Dewa Abadi Seratus Mata memiliki teknik yang begitu kuat selain teknik racunnya. Lampu emas ini mengandung kekuatan tipe logam yang sangat kaya. Sangat tepat untuk menahan formasi perangkap indah saya. Sekarang kekuatan susunan sihir terkuras dengan cepat, bahkan jika aku terus meningkatkan kekuatanku, aku hanya bisa bertahan. Tidak mungkin bagiku untuk melancarkan serangan balik. Sepertinya Dewa Abadi Seratus Mata memang seorang Dewa Abadi. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Sue Linglong terkejut saat melihat teknik Dewa Abadi Seratus Mata. Formasi perangkap indahnya dengan cepat menghabiskan kekuatannya. Setelah mengagumi kekuatan Dewa Abadi, Sue Linglong tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan formasi perangkap indah. Meskipun dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, di bawah serangan cahaya emas yang terus-menerus, kekuatan susunan sihir dengan cepat melemah. Hanya dalam waktu singkat, ia berada di ambang kehancuran. Oh tidak! Melihat ini, wajah Sue Linglong menjadi pucat. Pertama, karena mengendalikan ruang domain dan formasi perangkap surga yang indah pada saat yang sama menghabiskan banyak energi. Kedua, karena situasi saat ini memberinya perasaan krisis yang kuat. Lagipula, jika dia tidak bisa menahan cahaya kemasan, formasi perangkap indah akan runtuh dan dia akan terluka parah. Kemudian, ruang domain akan hancur, dan dia serta orang-orang dari sekte ilahi yang indah akan berada dalam bahaya. Saat memikirkan hal ini, Sue Linglong merasakan krisis yang mendekat dengan cepat. Namun, dia adalah seorang ahli yang telah berkultivasi selama lebih dari 20 juta tahun. Dia tidak panik karena hal ini. Sebaliknya, dia dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapinya. Sue Linglong dengan cepat mengeluarkan setetes sari darah dari jarinya. Tanpa ragu-ragu, dia mengarahkannya ke formasi perangkap surga yang indah. Penurunan esensi darah sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai formasi dan mengenai giyok sembilan lubang indah di tengahnya. Giyok indah sembilan lubang menyerap setetes darah esensi dalam sekejap. Kemudian, kekuatan seluruh formasi meningkat dengan cepat, dan dalam sekejap, menjadi dua kali lipat. Setelah peningkatan kekuatan, formasi perangkap indah berhasil memblokir dampak terus-menerus dari cahaya emas dan mulai menguras kekuatan cahaya emas. Huff! Anda seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Dewa abadi seratus mata mendengus dingin saat tatapan kejam muncul di matanya. Pada saat ini, cahaya kemasan dengan cepat berkumpul dan membentuk bola cahaya emas yang besar. Kemudian, ia melesat menuju susunan ajaib. Bang! Suara keras terdengar saat bola cahaya kemasan meledak. Dampak kuatnya secara langsung mempengaruhi formasi perangkap surga yang indah, menyebabkan seluruh formasi runtuh dalam sekejap. Runtuhnya susunan sihir sekali lagi melepaskan dampak yang kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya jatuh ke dalam keadaan kacau. Ruang itu runtuh, dan retakan spasial yang besar muncul dan menyebar. Of! Saat susunan sihirnya hancur, Sue Linglong memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat, dan ruang domain di sekitarnya bergetar. Melihat ini, Sue Linglong mengabaikan bahaya luka seriusnya dan segera mengaktifkan teknik diok salju yang indah. Di dalam ruang domain, dia membuat lapisan penghalang es yang tebal. Meski begitu, masih sulit untuk menahan serangan dahsyat ratusan katak racun seratus mata di luar. Bagaimanapun, Sue Linglong terluka parah dan kekuatannya sangat terkuras. Sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Bang! Dengan ledakan keras, ruang domain dan penghalang es hancur pada saat bersamaan. Katak racun seratus mata dengan cepat berlari menuju orang-orang dari sekte ilahi yang indah. Sue Linglong dan orang-orang dari sekte ilahi yang indah tidak dapat berdiri tegak karena dampak besar dari ruang domain. Menghadapi katak racun seratus mata yang terbang ke arah mereka, mereka semua menunjukkan ekspresi gugup. Suara mendesing. Pada saat ini, gugup sembilan lubang yang indah terbang kembali dan memblokir di depan orang banyak. Namun, ada terlalu banyak katak racun seratus mata, jadi mereka melewati gugup sembilan lubang yang indah dan terus berlari menuju kerumunan. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk melawan katak beracun seratus mata ini. Luoping berpikir sendiri. Dia sangat jelas tentang kondisi Sue Linglong. Sudah sulit untuk menangani katak racun seratus mata ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Orang-orang dari sekte ilahi yang indah semuanya memiliki pemikiran yang sama. Meski sebelumnya mereka sangat gugup dan takut, namun saat dihadapkan pada pilihan hidup dan mati, mereka semua menunjukkan tekad yang kuat. Perhatian utama mereka sekarang adalah bagaimana melawan katak racun seratus mata ini. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tidak terlalu peduli. Tepat ketika semua orang siap untuk bertempur dalam pertempuran berdarah dan melancarkan serangan balik, kekuatan yang sangat mendominasi tiba-tiba muncul di depan mereka, menyebabkan seluruh ruang domain terbang menjauh. Ratusan katak racun seratus mata langsung ditelan oleh ruang domain yang berputar-putar. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, tombak umum muncul dari kehampaan dan ditembakkan ke arah dewa abadi seratus mata. Aura yang mendominasi sangat kuat. Auranya sama dengan aura dominan Suster Junior Namong. Namun, kekuatannya seribu kali lebih kuat. Sepertinya Suster Muda Namong pasti telah mengirimkan pesan kepada keluarganya. Sekarang, keluarganya telah mengirimkan seorang ahli untuk menyelamatkannya. Aku hanya tidak tahu apakah orang ini cukup kuat untuk mengalahkan dewa abadi seratus mata. Luoping berspekulasi saat dia merasakan aura mendominasi yang dilepaskan oleh tombak umum. Meskipun dia yakin bahwa penyerangnya adalah ahli dari rumah Namong, dia tidak yakin apakah orang ini bisa mengalahkan dewa abadi seratus mata. Bagaimanapun, Sue Linglong adalah dewa emas tingkat sembilan. Kecuali jika penyerangnya adalah makhluk abadi yang tiada taranya, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Aura mendominasi yang sangat kuat. Dewa abadi seratus mata berseru kaget. Dia segera melepaskan racun yang sangat padat di depannya, dengan paksa memblokir tombak umum itu. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Denganku, Namong Ting, di sini, menurutmu apakah aku akan mengizinkanmu menyakiti putriku? Bahkan jika kamu adalah seorang ahli raja abadi saat itu, dan hanya mencoba membunuh putriku dengan sia-sia, aku akan tetap membuatmu mati di bawah tombak dewa kejamku. Suara yang bermartabat, nyaring, dan tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di udara. Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul di samping Namong Xiaodi. 962 Ayah, ayah akhirnya sampai di sini. Jika ayah datang lebih lambat, aku akan kehilangan nyawaku. Namong Xiaodi tiba-tiba berbicara kepada sosok di depannya. Aku tidak menyianyiakan satu momen pun, takut kamu akan menemui kemalangan. Untungnya, kamu aman dan sehat. Karena aku di sini, aku tidak akan membiarkan orang ini menyakitimu. Bahkan jika dia pernah menjadi ahli dewa abadi, dia bukan tandinganku sekarang karena dia terluka parah. Saat sosok itu berbicara, dia berbalik, membiarkan semua orang melihat penampilannya. Itu adalah seorang pria parubaya dengan penampilan gagah berani. Alisnya seperti pedang, dan hidungnya lurus seperti puncak. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak kenal takut dan mendominasi. Semua orang bisa merasakan aura mendominasi yang sangat kuat dari orang ini. Dikombinasikan dengan pengenalan namanya oleh pria tersebut dan percakapannya dengan Namong Xiaodi, semua orang segera memahami bahwa orang ini adalah kepala keluarga Namong, keluarga nomor satu di kota Namong. Pada saat yang sama, dia juga adalah penguasa kota-kota Namong, Namong Ting. Tuan kota Namong juga seorang ahli keabadian emas tingkat sembilan. Kudengar dia bahkan lebih kuat dari Master Sekte Paman Beladiri. Mungkin dia bisa mengalahkan Raja Abadi Seratus Mata. Setelah Luoping mengetahui identitas orang ini, pikirannya berubah. Bagaimanapun, Dewa Abadi Seratus Mata telah bertarung sengit dengan Sue Linglong. Sekarang setelah Namong Ting muncul, budidayanya tidak lebih lemah dari Sue Linglong. Dalam keadaan seperti itu, ada kemungkinan besar dia bisa mengalahkan Dewa Abadi Seratus Mata. Sekte Master Sue, kamu terluka parah sekarang. Pimpin murid-muridmu dan mundur jauh. Biarkan aku menangani orang ini. Setelah Namong Ting menjawab Namong Xiaodi, dia memandang Sue Linglong dan berkata, Baiklah. Sue Linglong menjawab dengan sederhana, lalu memimpin murid-murid dari Sekte Ilahi Linglong dan mundur jauh. Ayah, hati-hati. Namong Xiaodi memperingatkan. Namong Ting menganggup dan menoleh untuk melihat Dewa Surgawi Seratus Mata. Pada saat ini, Dewa Abadi Seratus Mata telah menggunakan racun yang dia keluarkan untuk memblokir serangan tombak Dewa Tirani. Selain itu, tombak Dewa Tirani ditekan hingga bisa diledakkan kapan saja. Seni tombak tirani, langit dan bumi tirani. Melihat hal tersebut, Namong Ting segera mengendalikan tombak Dewa Tyron untuk melancarkan serangan yang kuat. Lampu tombak yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari Tyron God Spear, berisi kekuatan tirani yang sangat padat, menyapu ke arah Venom. Menghadapi cairan beracun, lampu tombak ini tidak diracuni sedikitpun. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan dominan mereka untuk memaksa cairan beracun itu kembali. Situasi awalnya yang tidak menguntungkan dengan cepat berbalik. Hegemon Spear dengan cepat unggul. Sambil memaksa Venom mundur, ia juga melepaskan sejumlah besar lampu tombak, menyerang Raja Abadi Seratus Mata. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mengembangkan Dao Tirani. Meskipun basis kultivasi orang ini masih di tingkat 9 keabadian emas, kekuatan tempurnya benar-benar menghancurkan keberadaan pada tingkat yang sama. Dia bahkan lebih kuat dari wanita sebelumnya. Aku baru saja bertarung dengan wanita itu sebentar. Meskipun aku berada di atas angin, aku juga menggunakan banyak kekuatanku. Aku sudah melukai diriku sendiri. Jika aku terus bertarung dengan orang ini, aku tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan apapun. Jika orang lain muncul, akan sulit bagiku untuk pergi. Yang terpenting sekarang adalah mencari tempat rahasia untuk memulihkan lukaku. Selama lukaku sembuh, orang-orang ini hanyalah semut yang bisa kuhancurkan dengan lambayan tanganku. Namun, lukaku sangat serius. Bahkan jiwaku pun terluka. Jika aku ingin pulih sepenuhnya, setidaknya butuh waktu ratusan ribu tahun. Kecepatan ini terlalu lambat. Aku harus memikirkan cara untuk meningkatkan kecepatannya. Kesembuhanku. Raja Abadi Seratus Mata melihat betapa kuatnya serangan tombak Dewa Tirani. Dia sangat terkejut dengan Dau Tirani yang dikembangkan Namong Ting. Segera, dia berpikir untuk pergi. Bagaimanapun, jiwanya terluka. Sebelumnya, dia bertarung sengit dengan Sue Linglong. Jika dia terus bertarung dengan Namong Ting, dia mungkin tidak akan bisa menang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Raja Abadi Seratus Mata membuat keputusan ini. Ketika dia membuat keputusan, Raja Abadi Seratus Mata tidak ragu-ragu. Sosoknya melintas dan menerobos kunci kekuatan jiwa Namong Ting. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat, menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Ketika para ahli di level mereka bertarung, mereka akan melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk mengunci lawan mereka dengan kuat untuk mencegah mereka melarikan diri. Tapi sekarang, Namong Ting melihat kunci kekuatan jiwanya ditembus dengan begitu mudah. Dia sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Raja Abadi. Bahkan teknik pelariannya sangat brilian. Lupakan saja. Jika dia melarikan diri, biarlah. Selama Little Dye baik-baik saja, tidak apa-apa. Namun, membiarkan harimau itu kembali ke gunung akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Namong Ting berpikir dalam hati. Patriark Namong, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak, murid sekte kita akan dibunuh oleh Raja Abadi Seratus Mata. Saat ini, Sue Linglong berbicara. Sekte Master Sue, kamu terlalu sopan. Kami adalah tetangga lama. Selain itu, Little Dye sekarang adalah murid sekte Anda. Wajar jika saya membantu. Namun, Raja Abadi Seratus Mata telah melarikan diri. Begitu dia pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Bagaimanapun, dia adalah orang yang pendendam. Ketika saatnya tiba, dengan budidaya Raja Abadi, tidak ada seorang pun di sekte mu atau klan kami yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, kami harus membuat rencana ke depan. Kata Namong Ting. Cedera Raja Abadi Seratus Mata pasti telah mempengaruhi jiwanya. Kalau tidak, dengan kultivasinya sebelumnya, dia tidak akan memiliki kekuatan sekecil itu. Selama jiwa seseorang terluka, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Semakin tinggi budidaya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Jika Raja Abadi Seratus Mata ingin pulih sepenuhnya, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa ratus ribu. Bertahun-tahun. Tentu saja, kita tidak bisa menutup kemungkinan dia akan kembali untuk membalas dendam. Meski begitu, kita masih punya banyak waktu untuk memikirkan cara lain. Lagi pula, menurutku kita harus melaporkan masalah Raja Abadi Seratus Mata yang membuka segelnya kepada klan Kong. Aku yakin klan Kong akan memperhatikan masalah ini. Kata Sue Linglong. Dia membuat penilaian atas cedera Raja Abadi Seratus Mata dan waktu yang dia perlukan untuk pulih. Dia merasa mereka masih punya cukup waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Selain itu, penting untuk memberitahu Kong klan tentang masalah penting tersebut. Bagaimanapun, klan Kong memiliki ahli Raja Abadi. Selain itu, Raja Abadi Seratus Mata adalah klan iblis yang kejam. Hal ini mungkin menarik perhatian klan Kong dan mereka mungkin akan mengambil tindakan terhadapnya. Sekte Master Sue Benar. Saat aku kembali, aku akan segera melaporkan masalah ini ke klan Kong. Untuk saat ini, ayo kembali. Kata Namong Ting. Baiklah. Setelah Sue Linglong menjawab, dia memimpin murid-murid dari sekte ilahi yang indah kembali ke sekte tersebut. Tentu saja, Namong Ting kembali bersama mereka. Setelah tiba di sekte ilahi yang indah, Namong Ting kembali ke klannya dan dengan cepat melaporkan masalah Raja Abadi Seratus Mata yang membuka segel ke klan Kong. Di sembilan puncak pencerahan. Setelah Sue Linglong pergi untuk memulihkan diri, Penatua Miken melihat ke arah sekelompok murid. Saya benar-benar tidak menyangka akan terjadi kecelakaan di kedua uji coba kami, sehingga mengakibatkan kami tidak bisa menyelesaikan kedua uji coba tersebut dengan lancar. Namun, yang terpenting adalah semua orang pada akhirnya kembali dengan selamat. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Pada periode waktu berikutnya, kalian semua dapat memilih untuk berkultivasi atau pergi berlatih. Namun, satu bulan sebelum kompetisi, kalian semua harus kembali ke sekte dan mengikuti sekte tersebut ke kota Yongming. Apakah kalian mengerti? Penatua Miken berkata kepada kelompok itu. Dipahami. Semua orang menjawab serempak. Ketika Penatua Miken melihat ini, dia segera membubarkan kerumunan dan kembali ke puncak gunung. Menurutku kita tidak perlu keluar untuk berlatih. Siapa tahu, kita bisa bertemu dengan orang-orang dari kelanduanmu lagi. Apalagi kita baru saja mendapatkan warisan, jadi lebih baik kita berkultivasi. Kata Jinan. Benar. Meski hanya tersisa 20 tahun lagi, selama kita fokus, kita pasti bisa memahami sebagian dao warisan. Saya percaya selama kita memahaminya sedikit, kekuatan kita akan meningkat pesat. Oleh karena itu, kultivasi adalah hal yang paling penting bagi kita. Kata Jiao King Yun. Baiklah, mari kita kembali ke puncak kita untuk berkultivasi dan berusaha mencapai hasil yang baik dalam kompetisi di kota Yongming. Kata Luoping. Oleh karena itu, sembilan dari mereka berpisah dan kembali ke puncaknya untuk berkultivasi dalam pengasingan lagi, berusaha untuk memahami dao kultivasi yang telah mereka peroleh dari tujuh dewa jahat tertinggi. Setelah Luoping kembali ke puncak Xing He, dia segera memasuki gua dan mengatur beberapa formasi sebelum memasuki ruang gerbang surga dari gerbang surga misterius. Dalam waktu kurang dari 20 tahun di dunia luar, saya telah menghabiskan hampir 600 tahun di ruang gerbang surga. Saya harap saya dapat memahami dao ruang dari tujuh dewa jahat tertinggi. Saat Luoping merenung, dia mengingat dao ruang dari tujuh dewa jahat tertinggi dan berencana untuk fokus mengembangkan dao ini selama periode waktu ini. Bagaimanapun, waktunya sangat singkat dan sulit untuk membuat kemajuan dalam aspek kultivasi lainnya. Dao ruang adalah tentang pemahaman dan pemahaman tentang ruang. Dia telah sepenuhnya memahami teknik transposisi bintang dan pemahaman serta pemahamannya tentang ruang jauh melampaui para penggara pada tingkat yang sama. Bahkan ahli suan imortal biasa mungkin tidak bisa mengungguli dia. Karena itu, Luoping sangat percaya diri dalam budidaya dao luar angkasa. Meskipun dia hanya menelusuri dao ruang dari tujuh raja jahat tertinggi, dia sangat terkejut. Meskipun dia masih jauh dari tahap awal dalam memahami kekuatan hukum luar angkasa seperti tujuh penguasa jahat tertinggi, selama dia bisa memahami sebagian darinya, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat. Tentu saja, selain mengolah dao luar angkasa, dia juga harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan budidayanya ke tingkat enam fals imortal. Lagi pula, dalam kompetisi antara berbagai sekte di kota kecemerlangan abadi, dia tidak hanya harus menghadapi Yong Lin dari sekte bendera ungu, tapi dia mungkin juga harus menghadapi Duan Mu Yun dari klan Duan Mu. Adapun Yong Lin, dia cukup percaya diri untuk menghadapinya. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang fals imortal tingkat delapan. Namun, Duan Mu Yun berbeda. Dia memiliki tubuh pembantaian abadi dan sangat berbakat dalam budidaya. Dia juga seorang murid dari sekte pendekar pedang kelas A dan mengembangkan dao pembantaian. Luo Ping telah melihat kekuatan dao pembantaian. Tentu saja, dia tidak berani menganggap enteng Duan Mu Yun. Oleh karena itu, sebelum bertanding, ia harus bersiap sepenuhnya. 963. Setelah mengambil keputusan, Luo Ping segera memasuki kondisi kultivasi. Dia mulai mempelajari dan menguasai spes dao yang diturunkan oleh tujuh dewa jahat tertinggi. Saat dia mempelajarinya, ekspresi Luo Ping akan berubah dari waktu ke waktu. Segera, dia tenggelam dalam kultivasinya. Setelah memahami sebagian darinya, Luo Ping akan berhenti untuk mengolahnya dan memverifikasinya sendiri. Dia hanya akan mempelajari bagian selanjutnya setelah dia menguasainya sepenuhnya. Saat Luo Ping berkultivasi dalam pengasingan, beberapa tamu penting tiba di sekte ilahi yang indah. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu dengan Master Sekte, Sueling Long, Penatua Miken, dan Patriar Keluarga Nangong, Nangong. Di rumah Gua Puncak 9 Apertur. Master Sekte, Sueling Long, Penatua Miken, dan Nangong Ting duduk di satu sisi. Di seberang mereka duduk empat orang, tiga laki-laki dan satu perempuan. Kempat orang tersebut memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, tetapi mereka semua fokus pada proyeksi dalam kehampaan. Dalam proyeksi, itu adalah adegan pertempuran sengit antara Sueling Long dan Raja Abadi bermata seratus di laut pemakaman mayat. Bahkan percakapan mereka pun terpampang jelas. Kempat orang itu menyaksikan proyeksi itu dalam diam. Proyeksi tersebut hanya menghilang ketika Nangong muncul, Dewa Abadi bermata seratus melarikan diri, dan Sueling Long memimpin murid-murid Sekte Ilahi yang indah menjauh dari laut pemakaman mayat. Setelah hening beberapa saat, seorang pria parubaya di antara empat orang itu berkata, itu memang Dewa Abadi bermata seratus. Saya tidak menyangka dia akan disegel di laut pemakaman mayat alih-alih dibunuh. Sekarang, dia tidak hanya berhasil membuka segelnya, tetapi dia juga telah sepenuhnya memurnikan air laut di laut pemakaman mayat. 50 juta tahun yang lalu, Raja Abadi bermata seratus adalah salah satu Raja Abadi terkuat pada saat itu. Setelah tingkat budidayanya pulih sepenuhnya, hanya ada sedikit Raja Abadi saat ini yang dapat menandinginya. Oleh karena itu, kita harus menemukannya sesegera mungkin sebelum tingkat budidayanya pulih sepenuhnya. Lalu, kita bisa melenyapkannya dan mengurangi jumlah Raja Abadi di klan iblis. Pria parubaya itu sedikit khawatir tentang Dewa Abadi bermata seratus yang membuka segelnya. Bagaimanapun juga, Dewa Abadi bermata seratus sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara Dewa Abadi 50 juta tahun yang lalu. Sekarang dia telah menyerap dan memurnikan laut pemakaman mayat, kekuatannya pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Tuanku benar. Meskipun penguasa Abadi bermata seratus berhasil melarikan diri karena murid-murid kultus ilahi ling-ling yang pergi ke laut pemakaman mayat, dan penguasa Abadi bermata seratus meminjam bantuan fisik racun bawaan, ini bukanlah milik kultus ilahi ling-ling. Kesalahan. Aku merasa bahwa Raja Abadi bermata seratus yang membuka segelnya bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, dia masih terluka parah setelah membuka segelnya. Kita masih memiliki kesempatan untuk melenyapkannya. Jika kita menunggu sampai dia sepenuhnya memulihkan kekuatannya di laut pemakaman mayat sebelum melepaskan segelnya, tidak ada yang bisa menghadapinya. Lagi pula, dia sudah lama berada di laut pemakaman mayat dan tidak ada yang menemukannya. Saya yakin jika dia tidak melarikan diri, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Oleh karena itu, aku merasa pelarian Dewa Abadi seratus mata kali ini bukanlah hal yang buruk, tapi hal yang baik. Namong Ting menganalisis dan menjelaskan mengapa Dewa Abadi bermata seratus dibebaskan oleh murid-murid kultus ilahi Lingling. Setelah dia selesai berbicara, Sue Linglong segera melemparkan pandangan bersyukur padanya. Patriark Namong, Anda terlalu banyak berpikir. Patriark Sue, Anda tidak perlu khawatir. Kami bukanlah orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dewa Abadi bermata seratus yang membuka segelnya adalah sebuah kecelakaan. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Patriark Namong, mungkin bukan hal yang buruk bagi Dewa Abadi bermata seratus untuk membuka segelnya. Oleh karena itu, Patriark Sue, Anda dapat beristirahat yakin bahwa kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Kami di sini kali ini terutama untuk memahami situasi secara detail dan juga untuk memeriksa lokasi laut pemakaman mayat. Setelah itu, kami akan segera mulai mencari Dewa Abadi bermata seratus. Di antara empat orang itu, seorang lelaki tua berambut putih berbicara. Orang tua ini memiliki budidaya dan status tertinggi di antara empat orang. Kata-katanya meyakinkan Sue Linglong. Terima kasih, tuanku. Saya sudah lama mendengar reputasi Anda. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Anda memang layak atas reputasi Anda. Tuanku, jika Anda membutuhkan bantuan kami dalam menemukan Raja Abadi bermata seratus, silakan bertanya. Saya akan melakukan yang terbaik. Kata Sue Linglong. Meskipun nadanya sedikit menyanjung, dia tidak berlebihan. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli dari House Kong yang secara langsung memerintah Sekte Indah. Selain itu, dia adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Sue Linglong tidak punya pilihan selain bertindak seperti ini. Baiklah, kalau begitu, kami permisi dulu. Orang tua itu mengangguk. Patriark, bisakah kamu menunggu sebentar? Pria parubaya lainnya dari House Kong tiba-tiba angkat bicara dan berbicara kepada sesepu abadi tak tertandingi yang baru saja berbicara. Ada perbedaan besar dalam kultivasi antara pria parubaya ini dan orang yang berbicara di awal. Dia hanyalah makhluk abadi palsu tingkat sembilan. Ada apa? Hao Tian. Tanya wanita di antara mereka berempat. Tuan, Patriark, Paman Beladiri, saya melihat seorang teman lama sebelum saya naik dalam proyeksi. Dia sekarang adalah murid dari Sekte Indah. Saya berencana untuk bertanya kepada Patriark Sue tentang teman lama ini. Selain itu, saya ingin bertemu dengan teman lama saya ini. Saya berharap guru, leluhur, dan Paman Beladiri mengizinkan saya untuk tinggal di Sekte Ilahi yang indah untuk sementara waktu. Kata makhluk abadi palsu tingkat sembilan. Oh, seorang teman lama sebelum kamu naik. Kalau begitu, kamu bisa tinggal dan bertemu dengan teman lamamu. Ayo temui kami nanti. Tetua abadi yang tiada taranya setuju. Terima kasih, Patriark. Kata makhluk abadi palsu tingkat sembilan. Penatua abadi yang tiada taranya kemudian memimpin pria dan wanita paruh baya keluar dari kediaman. Penatua Miken mengantar mereka pergi, sementara makhluk abadi palsu tingkat sembilan tetap tinggal dan memandang ke arah Sue Linglong. Master Sekte Sue, Junior ini ingin bertanya di puncak gunung mana Luoping sedang berkultivasi. Junior ini ingin mengobrol dengannya tentang masa lalu. Tanya makhluk abadi palsu tingkat sembilan. Saya sudah lama mendengar bahwa Nyonya Kong King dari House Kong telah menerima murid yang sangat berbakat bernama Kong Houtian. Dia naik dari alam tingkat rendah dan bakatnya sungguh luar biasa. Yang tidak saya duga adalah Anda dan murid kami Luoping adalah teman lama sebelum Anda naik. Anda pasti berasal dari alam yang sama. Sejak kita bertemu, tentu saja kita harus mengejar ketinggalan. Keponakan bela diri Luo adalah murid dari puncak Singhe sekte kita. Aku akan meminta muridku membawamu ke sana. Sue Linglong memuji pria paruh bayah itu. Dia kemudian memberitahunya di mana Luoping berada dan menginstruksikan seorang murid untuk memimpin pria paruh bayah itu ke puncak Singhe. Terima kasih, Senior Sue. Kong Hao Tian mengucapkan terima kasih dengan hormat. Pria paruh bayah itu adalah Vaskai Star Lord dari sekte konfusianisme abadi, sebuah sekte kelas 1 di domain budidaya. Nama aslinya adalah Kong Hao Tian dan dia sekarang adalah makhluk abadi palsu tingkat 9. Majikannya adalah Kong King, wanita dari House Kong. Keluarga Kong dari alam abadi mengembangkan Dao Konfusianisme juga dikenal sebagai Dao Konfusianisme. Metode budidaya ini sangat jarang, tetapi sangat ampuh. Keluarga Kong mengandalkan Dao Konfusianisme yang mistis untuk mengamankan posisi mereka sebagai keluarga kelas 1. Sekte konfusianisme abadi dari domain budidaya sebenarnya mewarisi Dao Konfusianisme. Keberuntungan Kong Hao Tian sungguh tak terlukiskan. Ketika dia naik ke alam abadi, dia kebetulan berada di platform daya tarik abadi di sebuah kota abadi yang dikendalikan oleh keluarga Kong. Begitu dia naik, pemandu abadi di platform atraksi abadi merasakan aura Dao Konfusianisme. Oleh karena itu, kedua pemandu tersebut membawa Kong Hao Tian kembali ke keluarga Kong. Bagaimanapun, keluarga Kong adalah keluarga kelas 1, dan sistem manajemen mereka bahkan lebih sempurna dan ketat. Kedua pemandu tidak berani meminta keuntungan apapun. Kalau tidak, jika mereka ditemukan, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Setelah Kong Hao Tian memasuki keluarga Kong, dia diterima sebagai murid oleh Dewa Emas tingkat 9, Kong King. Dia memberinya kesempatan untuk memasuki lembah batu tinta keluarga Kong untuk berkultivasi. Lembah batu tinta adalah tempat terpenting untuk bercocok tanam di keluarga Kong. Ini karena ia memiliki kemampuan untuk mempercepat ruang angkasa. Kong Hao Tian menggunakan percepatan ruang di lembah batu tinta untuk dapat mengembangkan keabadian Emas tingkat 9 dengan begitu cepat. Sebelumnya, ketika Kong Hao Tian sedang menyaksikan proyeksi perubahan wajah, dia langsung melihat sosok Luoping. Meski terkejut, dia juga sangat senang. Lagi pula, sangat sulit bertemu teman lama di alam abadi. Alam abadi sulit diukur. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan mereka muncul dalam keluarga kelas 1 yang sama pada waktu yang sama sangatlah kecil. Karena itulah Kong Hao Tian meminta untuk tinggal dan menyusul Luoping. Setelah berterima kasih kepada Sue Linglong, seorang murid masuk ke dalam gua dan membawa Kong Hao Tian keluar dari gua menuju puncak sungai bintang tempat Luoping berada. Setelah tiba di Star River Peak, mereka mengetahui bahwa Luoping sedang mengasingkan diri. Kong Hao Tian memahami bahwa Luoping sedang mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Oleh karena itu, dia tidak mengganggu budidaya Luoping. Meskipun dia sedikit kecewa, Kong Hao Tian meminta Penatua Teng Ju untuk memberitahu Luoping sebelum meninggalkan Sekte Ilahi yang indah untuk bertemu dengan gurunya. Masih ada waktu lebih dari sebulan sebelum kompetisi di kota Yongming. Para murid dari Sekte Ilahi yang indah telah keluar dari pengasingan. Para murid yang berlatih di luar juga telah kembali, bersiap menuju kota Yongming. Di puncak sungai bintang, Luoping meninggalkan gua dan hendak menuju ke puncak lainnya untuk bertemu dengan Jin Nan dan yang lainnya. Mereka ingin memeriksa kemajuan kultifasi masing-masing, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Teng Ju. Marsial Paman Teng, apakah kamu mencariku? Luoping bertanya. Benar, saat kamu sedang mengasingkan diri, seorang teman lamamu datang mencarimu. Namun, dia tidak mengganggumu karena dia ingin kamu fokus pada kultifasimu. Sebelum dia pergi, dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia bilang dia akan menunggumu di Klankong. Saat kamu tiba di kota Yongming, dia akan mencarimu untuk menyusul. Kata Penatua Teng Ju. Teman lama, bagaimana saya bisa punya teman lama di alam abadi? Saya telah menyinggung banyak musuh. Berbicara tentang teman lama, hanya mereka yang naik dari domain budidaya yang dapat dianggap sebagai teman lama. Mungkinkah? Luoping tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Oleh karena itu, dia memandang Penatua Teng Ju dengan penuh semangat. 964. Marsial Paman Teng, siapa nama teman lama itu? Luoping bertanya. Nama orang itu adalah Kong Houtian. Penatua Teng Ju menjawab tanpa ragu-ragu. Kong Houtian, tuan bintang langit yang luas. Saat Luoping mendengar nama ini, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Vaskai Starlord mengembangkan metode budidaya konfusianisme, dan metode budidaya klan Kong adalah metode budidaya konfusianisme. Pantas saja dia bisa bergabung dengan klan Kong. Aku tidak menyangka keberuntungan Raja Bintang Langit Luas begitu bagus. Dia ternyata bergabung dengan klan Kong begitu cepat. Dengan status dan kekuatan klan Kong, kondisi kultivasi mereka pasti sangat bagus. Aku penasaran alam apa yang telah dicapai oleh Raja Bintang Langit Luas. Sementara Luoping menghela nafas dalam hatinya, dia juga penasaran. Paman bela diri Teng, apa yang dimiliki oleh teman lamaku ini? Luoping bertanya lagi. Keabadian palsu tingkat sembilan. Jawab penatua Tengju. Luoping kaget saat mendengar ini. Dia kagum dengan budidaya Kong Hau Tian saat ini. Tampaknya kondisi budidaya keluarga Kong memang sangat menantang surga. Bagaimanapun, meskipun bakat budidaya penguasa Bintang Langit Luas sangat tinggi, mustahil baginya untuk berkultivasi ke tingkat sembilan Dewa palsu dalam waktu sesingkat itu. Waktu sendirian. Awalnya aku berpikir bahwa kecepatan kultifasiku akan sangat cepat dengan bantuan kemampuan percepatan waktu gerbang Suantian. Namun, perbedaan antara aku dan Fas Sky Star Lord sebenarnya sangat besar. Sebuah klan benar-benar luar biasa. Hanya dalam hal kecepatan kultifasi, mereka telah jauh melampaui kekuatan lain. Tentu saja, mereka memiliki sejumlah besar ahli dengan kultifasi yang mendalam. Sepertinya jika aku ingin mengejar murid klan A, aku harus meningkatkan percepatan waktu gerbang Suantian. Namun, ini agak sulit. Saat ini, Luoping memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan keluarga kelas 1. Inilah salah satu alasan utama mengapa keluarga kelas 1 begitu kuat. Meskipun dia memiliki gerbang Suantian, percepatan waktu hanya bisa dibuka hingga 30 kali lipat. Tampaknya masih sulit untuk bersaing dengan murid klan A dengan keunggulan ini. Kecuali kemampuan gerbang surga misterius untuk mempercepat waktu dapat ditingkatkan lagi. Namun, prasyaratnya adalah budidaya Wu Feying telah meningkat. Bagaimanapun, dia masih belum bisa mengendalikan kemampuan ini. Meskipun Wu Feying telah memperoleh batu jiwa surgawi tingkat bumi dalam jumlah besar, masih relatif lambat baginya untuk terus meningkatkan basis budidayanya. Oleh karena itu, Luoping hanya bisa menunggu dengan sabar. Terima kasih, paman bela diri Teng. Luoping berkata kepada Penatua Tengju. Jangan khawatir, sekarang setelah kamu keluar dari pengasingan, basis kultifasimu telah meningkat lagi. Benar saja, bakatmu luar biasa. Aku yakin tuanmu akan sangat senang melihat ini. Tuanmu juga sedang mengasingkan diri sekarang. Saya rasa dia tidak akan bisa keluar sebelum Anda pergi ke kota Yongming. Namun, sebelum dia mengasingkan diri, dia memberitahu saya beberapa patah kata dan meminta saya untuk menyampaikannya kepada Anda. Dia menyuruhmu untuk berhati-hati terhadap Duan Mu Yun dari klan Duan Mu. Ketika saatnya tiba, Duan Mu Yun pasti akan secara terbuka mengundangmu untuk bertempur. Kamu tidak harus setuju. Selain itu, tuanmu berharap agar kamu lebih berhati-hati selama pertempuran. Hal ini karena para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi ini semuanya adalah murid berprestasi dari berbagai sekte. Tidak hanya mereka sangat berbakat dalam kultivasi, tetapi mereka juga memiliki pertarungan yang sangat kuat. Kekuatan kata Penatua Teng Ju kepada Luoping. Setelah mendengar ini, Luoping merasakan kehangatan di hatinya dan menganggup tanpa ragu. Saya pasti akan berhati-hati. Guru sangat baik kepada saya. Marsial Paman Teng, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Kata Luoping. Baiklah, hati-hati. Kata Penatua Teng Ju. Luoping menganggup dan meninggalkan puncak Xing He. Dia terbang menuju puncak lainnya. Segera setelah itu, dia tiba di puncak dan melihat Min Yi dan yang lainnya telah menunggunya. Saudara Luo, saya tidak menyangka Anda akan meningkatkan basis kultivasi Anda ke level lain hanya dalam 20 tahun. Benar-benar menakutkan. Jiao King Yun berkata dengan terkejut saat melihat Luoping. Iya, di antara kami sembilan, selain Saudara Jin, Saudara Luo adalah satu-satunya yang telah meningkatkan basis kultivasinya lagi. Sebagai perbandingan, kita dapat melihat kecepatan kultivasi Saudara Luo. Bagaimanapun, Saudara Jin sudah berada di alam abadi yang mendalam saat itu. Dia telah memahami dan merasakan sedikit tentang kultivasi. Wajar jika kecepatan kultivasinya cepat. Tetapi Saudara Luo, kamu berbeda. Sama seperti kami, kamu telah berkultivasi selangkah demi selangkah. Namun, kecepatan kultivasi kamu telah meninggalkan kami dalam debu. Kata Na Lan Cong. Nada suaranya penuh keheranan dan keterkejutan. Lagi pula, ketika dia pertama kali bertemu Luoping, dia adalah seorang false immortal level 4 dan Luoping hanyalah seorang false immortal level 1. Tapi sekarang, basis budidaya Luoping sama dengan miliknya, Dewa Palsu level 6. Huh, kataku, jangan kaget begitu. Ini bukan pertama kalinya kita melihat kecepatan dan kemampuan kultivasi Saudara Luo. Kamu harusnya sudah terbiasa. Menurut pendapat saya, jangan memikirkan kultivasi Saudara Luo. Mari kita manfaatkan waktu untuk menguji kemajuan kultivasi satu sama lain. Kata Liao Cheng Yun. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menganggup dan mulai bersiap untuk bersaing satu sama lain. Hanya dalam proses pertempuran mereka dapat menguji dan mencari tahu bagaimana kemajuan kultivasi mereka dan di mana kekurangannya. Oleh karena itu, setelah kesembilannya ditugaskan, mereka langsung memulai kompetisi. Meskipun itu hanya sebuah spar, masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Dalam keadaan seperti itu, gunung tempat Min Yi berada segera mengalami pertempuran yang kacau balau. Pertempuran itu berlangsung lama. Selama ini, sembilan dari mereka terus-menerus berganti lawan dan bertarung berkali-kali. Sejumlah besar murid telah berkumpul di sembilan puncak pencerahan. Jumlahnya lebih dari 300. Ini adalah murid-murid yang lebih menonjol dari sekte ilahi yang indah dalam lima putaran terakhir perekrutan. Karena kompetisi ini untuk menguji kekuatan murid masing-masing sekte, keluarga Kong lebih lunak dalam hal jumlah peserta. Untuk sekte kelas 2 seperti sekte ilahi yang indah, maksimal 400 peserta dapat berpartisipasi. Sedangkan untuk sekte kelas 3 dan sekte kelas 4, jumlah pesertanya dikurangi. Bisa dikatakan jumlah peserta kompetisi ini cukup banyak. Itu adalah kompetisi yang sangat langka, dan karena itu, setiap sekte sangat mementingkan hal itu. Setelah semua murid tiba, Master Sekte, Sue Linglong, delapan kursi pertama, dan lebih dari selusin tetua muncul di puncak sembilan lubang. Setelah penjelasan singkat, mereka memimpin semua orang ke kapal abadi dan terbang menuju kota Yongming. Di kapal abadi, Luoping merasakan tatapan dingin. Dia menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya. Itu dia. Saya tidak menyangka dia bisa bergabung dengan sekte ilahi yang indah. Bakat kultivasinya biasa saja. Mungkinkah dia memiliki kelebihan lain? Sekte kami hanya menguji kekuatan energi asal surgawi dan fisik khusus seseorang. Energi asal surgawinya sangat lemah. Mungkinkah dia juga memiliki fisik khusus? Mengapa ada begitu banyak fisik khusus di domain abadi? Mungkin karena dunia spasial domain abadi berada pada tingkat yang lebih tinggi. Luoping melihat sosok itu. Dia terkejut, tapi di saat yang sama, dia membuat beberapa tebakan. Sepupu. Bagaimana dia bisa bergabung dengan sekte kita? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Suara Min Yi tiba-tiba terdengar, berbisik kepada yang lain. Dia mengikuti pandangan Luoping dan melihat orang di seberangnya. Itu adalah sepupunya, Lei Wei. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa bergabung dengan sekte kita? Terlebih lagi, budidayanya tampaknya telah meningkat menjadi Dewa Palsu tingkat 4. Meski hanya peningkatan dua tingkat kecil, itu jelas merupakan hal yang luar biasa baginya. Kamu harus tahu bahwa basis budidaya Le Wei sebelumnya dibesarkan dengan bantuan harta karun langit dan bumi. Meski begitu, butuh waktu lama baginya untuk meningkatkan basis budidayanya. Bagaimana dia bisa meningkatkan basis budidayanya ke level 4 Fals Immortal hanya dalam waktu singkat. 100 tahun. Liao Cheng Yun berkata dengan tidak percaya. Dia dan Le Wei keduanya adalah tuan muda dari keluarga di Kota Min. Tentu saja, dia mengetahui situasi Le Wei dengan sangat baik. Pada saat ini, setelah melihat budidaya Le Wei meningkat, dia merasa luar biasa. Sekarang, hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah bahwa Le Wei sebenarnya memiliki fisik yang istimewa, itulah sebabnya dia berhasil bergabung dengan sekte kami. Terlebih lagi, dalam 100 tahun terakhir, dia telah menerima pengasuhan tertinggi dari gurunya. Itulah sebabnya basis budidayanya meningkat ke tahap ini. Aku hanya tidak tahu fisik spesial seperti apa yang dia miliki. Itu bisa membuat tetua pengawas mengabaikan kekuatannya dan membiarkannya lulus ujian. Nalan Cong berkata dengan ragu. Kalau begitu kami hanya bisa menanyakannya secara langsung. Sepertinya dia tidak mengikuti persidangan terakhir karena dia berkultivasi secara tertutup. Itu sebabnya kami tidak melihatnya. Kali ini, tidak hanya budidayanya yang meningkat, tetapi temperamennya juga tampaknya telah berubah. Dia tidak lagi pesolek seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menjadi sedikit murung dan dingin. Kata Liao Cheng Yun. Mengapa mata murid itu penuh dengan dingin dan permusuhan ketika dia melihat ke arah Saudara Luo dan Saudara Liao? Mungkinkah salah satu dari kalian merebut wanitanya? Jiao King Yun bercanda saat ini. Setelah mengatakan itu, seluruh wajahnya penuh dengan senyuman. Jiao King Shan, Jiao King Ya dan Namong Xiao Di juga tertawa. Namun, ketika mereka melihat Luo Ping dan yang lainnya tanpa ekspresi, mereka semua menyadari sesuatu dan segera berhenti tertawa. Tidak mungkin, mungkinkah salah satu dari kalian benar-benar merebut wanita orang itu? Kata Jiao King Yun dengan wajah penuh keterkejutan. Saudara King Yun, sebaiknya kamu tidak menebak-nebak. Kalau tidak, Saudara Liao tidak akan melepaskanmu. Lewe itu hanya angan-angan. Min Yi sama sekali tidak memiliki kesan baik padanya. Situasinya tidak bisa dijelaskan dalam satu atau dua kalimat. Akanku beritahukan padamu nanti. Nalan Cong berkata pada Jiao King Yun. Jiao King Yun mendengar ini dan secara kasar memahami alasannya. Meskipun dia tidak untuk bertanya. Dia hanya bisa menunggu sampai nanti untuk bertanya. Kita tidak perlu mempedulikannya, selama dia tidak memprovokasi kita. Jika dia berinisiatif menimbulkan masalah, maka belum terlambat untuk memberinya pelajaran. Kata Luoping. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengabaikan pandangan Lewe dan berbicara satu sama lain. 965 Tidak jauh dari situ, Lewe sangat marah saat melihat Luoping dan yang lainnya mengabaikan tatapannya. Huff, beraninya kamu mengabaikanku. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran ketika kultifasiku melampaui milikmu. Luoping, meskipun tidak ada apa-apa antara kamu dan sepupu Min Yi, aku pasti akan membalas penghinaan yang kamu berikan padaku. Liao Cheng Yun, kamu merebut sepupu Min Yi dariku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Hati Lewe dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Dia telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Luoping dan Liao Cheng Yun setelah budidayanya meningkat. Seperti yang dikatakan Liao Cheng Yun, Lewe menjadi murung dan dingin. Dia bukan lagi orang yang playboy dan tidak punya otak seperti dulu. Setelah melampiaskan amarahnya, Lewe mengalihkan pandangannya dan mulai berbicara dengan murid-murid di sampingnya. Setelah lebih dari sepuluh hari, kapal perang abadi berhenti terbang. Di bawah kepemimpinan Sue Linglong, semua murid sekte ilahi Linglong meninggalkan kapal perang abadi dan mulai terbang. Kota Yongming berada seribu mil di depan. Saya yakin banyak sekte akan muncul di depan kita pada saat yang sama. Oleh karena itu, kita harus menjaga kapal perang abadi dan terbang. Setidaknya akan ada 5 hingga 600 sekte abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ada lusinan sekte abadi kelas 2 dan paling banyak selusin sekte abadi kelas 1. Sisanya adalah sekte abadi kelas C dan kelas D. Petik 2. Meskipun jumlah sekte abadi di alam abadi jauh lebih sedikit daripada jumlah kekuatan keluarga dan kekuatan kota abadi, jumlah muridnya masih sangat besar. Saya jamin akan ada lebih dari 100 ribu murid yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Saat kita tiba di kota Yongming, kita harus menjaga sikap dan tidak menimbulkan masalah. Kalau tidak, bahkan aku pun tidak akan bisa melindungimu. Apakah kamu mengerti? Sue Linglong berkata kepada sekelompok murid yang berada di kehampaan. Dipahami. Semua orang menjawab pada saat bersamaan. Sue Linglong sangat puas dengan tanggapannya. Dia tidak mengatakan apapun dan terus memimpin kelompok ke kota Yongming. Kota Yongming adalah kota abadi terbesar di bawah kendali langsung keluarga Kong. Itu juga merupakan lokasi keluarga Kong. Dapat dikatakan bahwa kota Yongming mewakili klan Kong sampai batas tertentu. Atau lebih tepatnya, ketika orang menyebut klan Kong, mereka pasti akan memikirkan kota Yongming. Ini cukup untuk menunjukkan pentingnya dan status kota cemerlang abadi. Oleh karena itu, ketika berbagai sekte abadi mendekati kota kecemerlangan abadi, mereka berperilaku sangat baik karena takut menyinggung keluarga Kong. Pada saat ini, banyak kelompok dengan cepat mendekati menara kota kecemerlangan abadi. Ukuran kelompok bervariasi. Kelompok terkecil beranggotakan lebih dari 100 orang, sedangkan kelompok terbesar beranggotakan sekitar 400 orang seperti sekte Dewa Linglong. Meski jumlahnya banyak, namun mereka terbang dengan tertib. Ketika mereka memasuki menara kota Yongming, mereka tidak melawan atau merebut. Mereka baru saja memasukkan satu file. Sejumlah besar tentara berbaris di atas tembok kota. Semuanya adalah makhluk abadi emas, dan selusin makhluk abadi yang tak tertandingi berjaga di menara gerbang utama. Di hadapan kekuatan yang begitu kuat, sekte abadi manakah yang berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, satu makhluk abadi yang tiada taranya sudah cukup untuk menekan para pemimpin dan tetua sekte peringkat kedua. Klan kelas satu benar-benar murah hati. Jarang melihat begitu banyak makhluk abadi yang tiada taranya muncul begitu saja di klan kelas satu. Terlebih lagi, mereka terbiasa menjaga menara kota. Benar-benar membuka mata. Tidak heran sekte-sekte ini memiliki aturan seperti itu. Bahkan sekte peringkat kedua pun tidak memiliki begitu banyak makhluk abadi yang tiada taranya. Mereka tidak akan berani menimbulkan masalah. Luoping menghela nafas dengan emosi ketika dia melihat jumlah makhluk abadi yang tak tertandingi di menara utama. Mengikuti kelompok sekte ilahi yang indah, Luoping dengan cepat memasuki kota Yongming. Ketika dia melihat pemandangan di dalam kota Yongming, dia terkejut sekali lagi. Saudara Jin benar, jalanan di kota abadi kelas satu sangat lebar. Sungguh megah. Selain itu, kota Yongming dipenuhi dengan energi jiwa abadi yang sangat padat. Bahkan energi jiwa abadi dari batu roh tingkat bumi jauh dari sebanding dengan ini. Sepertinya ini adalah energi jiwa abadi yang dilepaskan oleh urat batu roh tingkat surga. Memang sangat padat. Bagaimana kecepatan kultivasi seseorang bisa lambat dalam lingkungan seperti itu? Luoping pertama-tama mengagumi jalanan kota Yongming, kemudian mengagumi kepadatan energi jiwa abadi di kota tersebut. Bukankah ini kepala sekolah sue? Lama tidak bertemu, kultivasimu semakin dalam. Sepertinya kamu tidak jauh dari terobosan menuju keabadian yang tiada taraf. Saat Luoping merasa kagum, sebuah suara datang dari kanan yang segera menarik perhatiannya. Luoping melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa itu adalah kelompok sekte ametis. Pembicaranya adalah seorang pria paruh baya di depan kelompok. Kamu terlalu baik, kepala sekolah Wei. Tingkat kultivasimu juga semakin dalam. Aku khawatir kamu akan menembus keabadian tiada taraf di hadapanku. Sue Linglong berkata pada pria paruh baya itu. Ketika pria paruh baya mendengar ini, dia tersenyum palsu dan berkata, saya mendengar bahwa murid sekte Anda bermain-main dengan murid sekte kami. Kali ini, murid sekte kami dipenuhi dengan kemarahan. Jika kami membunuh terlalu banyak murid Anda murid sekte, saya harap kepala sekolah Sue tidak marah dan mempengaruhi keadaan pikiran Anda. Pria paruh baya itu adalah kepala sekolah ametis sek. Kedua sekte ini selalu berselisih. Oleh karena itu, meskipun dia dan Sue Linglong sepertinya berbasa-basi, itu hanya untuk pertunjukan. Hanya dengan beberapa kalimat, pria paruh baya itu tanpa ragu melancarkan serangan verbal. Melihat ini, Sue Linglong tentu saja tidak akan mundur. Murid-murid sekte Anda pernah dipermainkan oleh saya sebelumnya. Jelas sekali bahwa mereka kurang dalam kecerdasan. Saya percaya bahwa seorang murid tanpa kecerdasan tidak akan sekuat itu. Oleh karena itu, saya tidak khawatir dengan persaingan sama sekali. Ketika saatnya tiba, murid sekte saya akan membantu kepala sekolah WI melenyapkan murid sekte Anda yang tidak punya otak. Jika tidak, mereka akan menyeret sekte Anda ke bawah. Sue Linglong membalas dengan tajam. Huff, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kata kepala sekolah ametis sekte dengan ekspresi dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin kelompok valet fleksek dan pergi. Yonglin dan kelompok sekte bendera valet lainnya memandang ke arah kelompok Luoping, mata mereka dipenuhi dengan provokasi dan niat membunuh. Bah, apa yang kamu lihat? Aku akan langsung membunuhmu jika waktunya tiba. Kata Liao Cheng Yun dengan marah. Saudara Liao, tidak perlu marah. Karena orang-orang dari sekte ametis itu ingin mati, kami akan memenuhi keinginan mereka. Namun, saya tetap ingin mengingatkan semua orang bahwa Anda tidak boleh meremehkan kekuatan mereka. Jika tidak, Anda akan gagal total. Jin Nan mengingatkan semua orang. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Oleh karena itu, mereka tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti kelompok itu ke pusat kota Yongming. Di sini, banyak dewa emas dari House Kong yang bertugas menjaga ketertiban dan mengatur akomodasi untuk berbagai sekte. Di bawah pimpinan keabadian emas dari House Kong, sekte ilahi yang indah memasuki istana di pusat kota dan diatur ke sebuah ruangan. Dari luar, ruangan itu tampak seperti pintu biasa. Namun, setelah masuk, area tersebut menjadi sangat luas. Itu adalah halaman yang sangat luas. Meskipun ada hampir 400 orang di sekte ilahi yang indah, mereka masih hanya menempati sebagian kecil ruangan. Setelah mengatur akomodasi untuk sekte ilahi yang indah, makhluk abadi emas dari House Kong pergi. Saat ini, Sue Linglong melihat ke arah sekelompok murid. Masih ada lebih dari 10 hari. Anda dapat memilih untuk bergerak bebas di kota Everbright atau berkultivasi di sini. Kota Everbright melarang perkelahian dan menimbulkan masalah selama periode ini. Jangan melanggar peraturan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Baiklah, ayo bubar. Sue Linglong mengingatkan sekelompok murid dan kemudian meninggalkan halaman bersama para kepala dan tetua. Jarang sekali kita datang ke kota Everbright. Sayang sekali jika kita tidak keluar dan melihat-lihat. Bukankah begitu? Kata Liao Cheng Yun kepada beberapa dari mereka. Kalau begitu ayo kita keluar dan melihat-lihat. Lagi pula, kita tidak bisa berkultivasi lebih dari 10 hari. Mengapa kita tidak berkeliling kota Everbright? Kata Nalan Chong. Mendengar ini, yang lain mengangguk setuju. Oleh karena itu, kelompok Luoping yang terdiri dari sembilan orang meninggalkan halaman, berjalan keluar dari Aula dan sampai ke jalan kota Everbright. Pada saat ini, masih banyak sekte abadi yang bergegas. Meski begitu, jalannya masih sangat lebar. Oleh karena itu, mereka memilih arah yang akan dituju. Kalian silakan saja, aku akan ke Kong House untuk mencari teman lama. Luoping berkata pada beberapa dari mereka. Oh, seorang teman lama. Saudara Luo, kamu punya teman lama di domain abadi. Kenapa aku tidak tahu? Liao Cheng Yun bertanya. Dia sangat jelas tentang pengalaman Luoping setelah dia naik ke domain abadi. Dia tidak mengerti mengapa Luoping punya teman lama di Kong House. Itu adalah teman lama sebelum aku naik. Dia berasal dari dunia spasial yang sama denganku. Dia naik beberapa saat lebih awal dariku. Luoping tidak menyembunyikan apapun. Begitu, aku tidak menyangka teman lamamu bisa bergabung dengan Kong House setelah naik pangkat. Dia pasti seseorang dengan bakat luar biasa. Momong-momong, tidak ada hal penting yang harus kita lakukan. Mengapa kita tidak pergi bersama kakak Luo untuk menemui teman lamamu? Liao Cheng Yun melanjutkan. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menganggupkan kepala. Ketika Luoping melihat ini, dia merenung sejenak dan tidak menolak. Baiklah, ayo pergi bersama. Setelah mengatakan itu, Luoping dan yang lainnya pergi ke Kong House. Kong House terletak di belakang kota Everbright. Karena kota Everbright terlalu besar, Luoping dan yang lainnya harus menggunakan formasi teleportasi. Untuk kota abadi kelas A seperti kota Everbright, ada banyak formasi teleportasi di kota tersebut. Mereka disebar di berbagai lokasi agar masyarakat di kota tersebut dapat diangkut ke tempat tujuan dalam waktu yang paling singkat. Setelah menghabiskan banyak batu jiwa abadi, Luoping dan yang lainnya mengambil formasi teleportasi dan pergi. Mereka tiba di formasi teleportasi yang paling dekat dengan Kong House. Setelah meninggalkan arai teleportasi, mereka berjalan satu jam lagi sebelum akhirnya tiba di luar kediaman Kong Klan. Bahkan sebelum mereka sempat mendekat, mereka dihentikan oleh sekelompok tentara yang ditempatkan di rumah keluarga Kong. Setelah Luoping menjelaskan tujuan kunjungannya, salah satu tentara kembali ke rumah untuk melapor. Setelah beberapa saat, tentara itu kembali dengan Kong Houtian di sampingnya. Kong Houtian dan Luoping saling bertukar pandang. Keduanya langsung tersenyum seolah baru saja melihat keluarganya. 966. Senior Houtian, aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini di domain abadi. Sepertinya nasib di antara kita benar-benar tidak dangkal. Luoping memimpin dan berkata, Huh, kami sudah naik ke domain abadi, tapi kami baru memulai sebagai kultifator. Tidak perlu menyebut kami senior. Di antara kita, kita bisa saling memanggil saudara. Aku lebih tua darimu, jadi aku tidak akan sopan. Bagaimana kalau kakak Luo, kamu tidak keberatan, kan? Kong Houtian berjalan di depan Luoping dan berkata sambil tersenyum. Luoping mendengar ini, ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan sombong. Aku akan memanggilmu kakak Kong. Setelah berkultifasi ke tingkat ini, Luoping secara alami tidak terlalu peduli dengan etiket yang rumit. Belum lagi mereka semua adalah kultifator, dan yang mereka perhatikan adalah kekuatan. Selama kekuatan seseorang kuat, meskipun waktu kultifasinya singkat, di mata para kultifator yang sudah lama berkultifasi tetapi memiliki tingkat kultifasi yang sangat rendah, mereka tetaplah senior. Ini adalah aturan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sekarang, Luoping dan Kong Haotian keduanya adalah kultifator tingkat Void Immortal. Meski ada perbedaan beberapa level, keduanya baru memulai sebagai kultifator. Selain itu, mereka bisa bertemu di domain abadi, yang sudah menunjukkan nasib di antara keduanya. Oleh karena itu, Kong Haotian meminta keduanya untuk saling memanggil saudara. Haha, bagus, beberapa orang ini seharusnya menjadi teman saudara Luo. Kalau begitu masuklah bersama, mari kita bicara di halaman rumahku. Kong Haotian senang dan langsung mengundang Luoping, Jin Nan dan yang lainnya ke halaman rumahnya. Rumah keluarga Kong sangat besar. Di mata Luoping dan yang lainnya, itu benar-benar sebanding dengan ukuran seluruh kota abadi. Di rumah keluarga Kong, ada banyak halaman. Hanya anggota keluarga Kong yang berstatus tinggi yang dapat memiliki halaman sendiri. Cukup melihat status Kong Haotian di keluarga Kong. Setelah Luoping dan yang lainnya mengikuti Kong Haotian ke halaman, mereka sangat takjub. Mereka merasa status Kong Haotian saat ini tidak terbayangkan. Kak Kong, tampaknya statusmu di keluarga Kong tidaklah rendah. Kamu tidak hanya memiliki halaman yang begitu luas, tetapi tingkat kultifasimu juga meningkat begitu cepat. Setelah semua orang duduk, kata Luoping. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah saya naik, saya akan berhasil bergabung dengan keluarga Kong dan mendapatkan sumber daya budidaya seperti itu. Aku baru berhasil mencapai False Immortal Level 9 setelah berkultifasi di klan kelas 1. Siapa sangka kalau kakak Luo, yang naik lebih lambat dariku, juga telah mencapai False Immortal Level 6. Ini bahkan lebih mengagumkan. Tampaknya Saudara Luo adalah keberadaan yang sangat mempesona kemanapun Anda pergi. Saya yakin tidak akan lama lagi kultifasi Anda akan melampaui kultifasi saya. Jawab Kong Hao Tian. Dia benar-benar kagum dengan budidaya Luoping saat ini. Dia mampu mencapai False Immortal Level 9 karena percepatan waktu di inkuel keluarga Kong dan Kiro Abadi yang dilepaskan oleh urat batu Roh Abadi tingkat surga. Menurutnya, kondisi kultifasi Luoping jelas lebih rendah daripada kondisinya. Namun, menilai dari kultifasi Luoping saat ini, kecepatan kultifasinya tidak lebih lambat dari kecepatannya. Bagaimanapun, Luoping telah naik jauh kemudian. Aku hanya beruntung. Momo-mongong, kakak Kong, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam keluarga Kong? Mungkinkah tempat yang kamu naiki sangat dekat dengan keluarga Kong? Juga, ku dengar kakak Kong telah mengambil makhluk abadi yang tak tertandingi sebagai tuanmu. Mungkinkah kamu juga memiliki konstitusi khusus? Luoping tersenyum dan mengganti topik. Dia mulai bertanya tentang masuknya Kong Houtian ke dalam keluarga Kong. Saudara Luo setengah benar. Saya memang naik ke kota abadi dekat keluarga Kong, dan kota itu dikendalikan langsung oleh keluarga Kong. Itulah sebabnya saya langsung dibawa ke keluarga Kong. Mengenai alasan mengapa aku dipilih sebagai murid oleh guruku, itu bukan karena aku memiliki konstitusi khusus, tapi karena aku memiliki hati suci ilmiah. Dengan hati suci yang ilmiah, seseorang bisa mengembangkan jalan konfusianisme dengan lebih lancar dan melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Bahkan keluarga Kong, yang telah mewarisi jalan konfusianisme selama bertahun-tahun, hanya menghasilkan lima anggota klan yang memiliki hati suci ilmiah sejak didirikan. Mereka semua adalah para jenius dari keluarga Kong dan menjadi pakar terkenal di alam abadi. Yang terbaru yang memiliki hati suci ilmiah adalah ahli raja abadi dari keluarga Kong saat ini. Dia telah berada di alam raja abadi selama bertahun-tahun, dan kekuatannya berada di peringkat teratas alam abadi. Dan ahli raja abadi dari keluarga Kong ini adalah ayah majikanku. Oleh karena itu, majikanku langsung melihat bahwa aku mempunyai hati suci ilmiah ketika dia pertama kali melihatku, jadi dia tidak ragu untuk menerimaku sebagai muridnya. Kong Houtian menjelaskan bagaimana dia memasuki keluarga Kong dan mengapa dia diterima sebagai murid oleh seorang ahli abadi yang tiada taranya. Semua orang sangat terkejut saat mendengar ini. Mereka belum pernah mendengar tentang hati suci ilmiah. Sekarang, mereka tidak hanya mempelajarinya dari Kong Houtian, tetapi itu juga merupakan keberadaan yang luar biasa. Tentu saja mereka sangat terkejut. Saya benar-benar tidak menyangka kakak Kong mendapat kesempatan seperti itu. Saya sangat bahagia untuknya. Tampaknya selama kakak Kong berkultivasi dengan serius, kamu pasti akan menjadi ahli raja abadi di masa depan dan berdiri di puncak alam abadi. Luoping berkata dengan tulus. Alam raja abadi adalah impian setiap kultivator abadi di alam abadi. Bahkan jika saya tidak memiliki hati suci ilmiah, saya akan tetap bekerja keras untuk berkultivasi dan melakukan yang terbaik memiliki hati suci yang ilmiah hanya akan membuat kultivasiku lebih penuh harapan. Namun, jalur kultivasi penuh dengan bahaya dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan mereka. Yang bisa aku lakukan hanyalah melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuanku. Kata Kong Houtian. Kakak Kong benar. Di alam abadi, alam budidaya tertinggi adalah alam raja abadi. Jika Anda bahkan tidak dapat mencapai alam raja abadi, bagaimana Anda bisa berhubungan dengan alam budidaya yang lebih tinggi? Karena ada alam suci di atas alam abadi, kita harus bekerja keras untuk mengolah dan mengatasi semua kesulitan untuk mencapai alam raja abadi. Kemudian, kita akan melewati kesengsaraan abadi dan memasuki alam suci, melangkah ke alam yang lebih misterius dan maju. Dunia budidaya. Luo Ping menjadi sangat mendominasi saat ini dan berkata kepada Kong Houtian. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terpengaruh oleh kata-kata Luo Ping dan hati mereka menjadi sangat kencang. Itu benar. Setelah mendengarkan kata-kata saudara Kong dan saudara Luo, saya menjadi lebih bersemangat dan bertekad untuk mencapai alam raja abadi. Tidak peduli apapun, karena kita telah memulai jalur kultivasi, kita harus dengan berani bergerak maju tanpa rasa takut atau penyesalan. Kata Jinan. Kalau begitu mari kita bekerja keras bersama. Selama daohat kita teguh, kita pasti bisa mencapai ranah raja abadi. Kata Jiao King Yun. Meskipun yang lain tidak berbicara, tatapan tegas dan ekspresi tegas mereka sepenuhnya menunjukkan sikap mereka. Benar, kakak Kong, karena kultivasimu telah mencapai tingkat seperti itu, kali ini kamu pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi antar berbagai sekte. Saya yakin Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi berbagai sekte abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Saya ingin memahami situasi sekte pedang wuxu secara detail dari kakak Kong. Saya ingin tahu seberapa banyak yang diketahui kakak Kong. Luo Ping berbicara lagi. Kali ini, dia mulai menanyakan pertanyaan penting. Sekte pedang wuxu. Ini adalah sekte abadi kelas 1 di kota Yongming. Mengapa saudara Luo memperhatikan situasi sekte pedang wuxu? Mungkinkah ada rahasia? Kong Hao Tian bertanya dengan ragu. Sejujurnya, ketika saya bergabung dengan sekte ilahi yang indah, saya memiliki konflik dengan tuan muda ke-10 dari klan Duanmu, klan terbesar kedua di kota Namong. Akibatnya, saya menyinggung klan Duanmu. Dan klan ke-9 tuan muda klan Duanmu, Duan Muyun, adalah murid dari sekte pedang wuxu. Duan Muyun sudah membuat rencana untuk menghadapiku dalam kompetisi ini. Oleh karena itu, aku ingin memahami situasi sekte pedang wuxu secara detail sehingga aku bisa bersiap. Luoping secara langsung menyatakan alasannya, yang menyebabkan ekspresi Kong Hao Tian menjadi serius. Klan Duanmu, Duan Muyun. Kong Hao Tian bergumam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun saya belum pernah melihat Duan Muyun sebelumnya, saya sangat akrab dengan namanya. Orang ini dapat dikatakan sebagai murid paling berbakat dan luar biasa dari generasi muda murid di sekte pedang wuxu. Dia memiliki tubuh pembunuh surgawi dan dapat mengolah kitab suci pedang wuxu dari sekte pedang wuxu dengan hasil dua kali lipat dengan setengahnya. Usahanya, tidak ada yang bisa menandinginya. Dikatakan bahwa dia telah mengembangkan kitab suci pedang wuxu hingga langkah ke-6. Sulit untuk menemukan tandingannya di alam yang sama. Meskipun dia belum menerobos ke alam abadi Suan, kekuatan tempurnya tidak seberapa. Berbeda dari Suan imortal biasa. Dengan kultivasi Saudara Luo, meskipun kekuatan tempurmu sangat kuat, kecil kemungkinannya kamu bisa melawan Duan Muyun. Oleh karena itu, jika saatnya tiba, yang terbaik adalah Saudara Luo tidak menerima tantangan itu. mengelaskan situasi Duan Muyun. Akhirnya, dia mengingatkan Luo Ping bahwa dia bisa menolak tantangan tersebut. Terima kasih atas pengingatmu, Saudara Kong. Sebaiknya beritahu aku tentang situasi sekte pedang wuxu dulu. Tidak peduli apa, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika tidak di arena, itu akan terjadi di tempat lain. Dalam hal ini, lebih baik menerima tantangan secara terbuka. Luo Ping membuka mulutnya dan berkata, Kong Hao Tian mendengar ini dan tidak terkejut sama sekali. Dia memahami karakter Luo Ping. Pengingatnya sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Kalau begitu, aku akan memberitahumu tentang situasi sekte pedang wuxu. Aku hanya bisa memberitahumu semua yang aku tahu. Aku harap ini bisa membantumu. Sekte pedang wuxu telah didirikan sejak lama. Ini adalah sekte abadi yang sangat tua. Konon telah berdiri selama hampir 100 juta tahun. Fondasinya kokoh dan kekuatannya kuat. Di wilayah dari keluarga Kong, ini salah satu yang terbaik. Pendiri sekte pedang wuxu kemudian menjadi ahli dewa abadi. Dikatakan bahwa pada awalnya, dia dikenal sebagai dewa pedang wuxu. Setelah maju ke alam dewa abadi, dia menjadi tuan abadi wuxu. Dewa abadi wuxu ini awalnya mengembangkan prinsip pedang wuxu. Ini adalah prinsip pedang yang sangat kuat dan langka. Karena pencapaiannya dalam prinsip pedang wuxu, dia mampu mendirikan sekte pedang wuxu dan mengembangkannya dengan mantap. Teknik budidaya sekte pedang wuxu diciptakan oleh dewa abadi wuxu setelah dia menggabungkan teknik budidaya yang dia kembangkan. Namanya adalah pedang wuxu klasik. Total ada 16 jurus. Namun, setelah penguasa abadi wuxu, tidak ada seorang pun di sekte pedang wuxu yang mampu mengembangkan jurus terakhir pedang klasik wuxu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pedang klasik ini tidak biasa. Kong Hao Tian berhenti dan menatap Luoping. Dia terlihat sangat serius. 967 Saat ini, Luoping dan yang lainnya mendengarkan dengan sangat serius. Bagaimanapun, sekte abadi kelas 1 seperti sekte pedang wuxu berada di luar jangkauan mereka. Itu cukup bagi mereka untuk memahami proses perkembangan sekte tersebut. Melihat ekspresi serius Kong Hao Tian, semua orang sedikit bingung. Seolah-olah dia telah mengetahui sikap semua orang, Kong Hao Tian terus berbicara. Saya yakin kalian semua tahu bahwa selain prinsip pedang wuxu, sekte pedang wuxu juga mengembangkan dao pembantaian. Kedua dao budidaya ini sangat langka dan kuat. Oleh karena itu, sekte pedang wuxu mampu berkembang menjadi yang pertama sekte abadi kelas 1 dan menjadi salah satu yang terbaik di antara sekte abadi kelas 1. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa sekte pedang wuxu mewarisi dao pembantaian adalah karena setelah dewa abadi wuxu mendirikan sekte tersebut, dia melalui periode pengasingan yang lama dan memahami sendiri esensi dari dao pembantaian. Setelah itu semuanya, dia telah membunuh banyak orang di masa lalu dan aura pembunuhnya sangat berat. Begitu saja, para murid dari sekte pedang wuxu selalu mengembangkan prinsip pedang wuxu dan dao pembantaian pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengalahkan murid dari sekte pedang wuxu. Saudara Luo dan Duan Muyun terpisah tiga tingkatan. Bahkan jika kultivasi kalian sama dengan metode saudara Luo, bahkan jika kalian bisa menang, kalian harus berusaha keras. Oleh karena itu, saudara Luo masih harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Kong Haotian mengingatkan Luo Ping sekali lagi. Siapa yang menyangka bahwa Raja Abadi wuxu ini memang seorang jenius dalam kultivasi? Dia tidak hanya menggabungkan metode kultivasinya sendiri untuk membuat kitab suci pedang wuxu miliknya sendiri, dia bahkan mendirikan sekte abadi yang kuat seperti sekte pedang wuxu. Memahami esensi dao pembantaian sendiri tanpa warisan apapun. Dengan warisan yang ditinggalkan oleh seorang jenius seperti itu, tidak mengherankan jika sekte pedang wuxu mampu berkembang menjadi sekte abadi kelas satu saat ini. Sepertinya Duan Muyun ini memang sulit untuk dihadapi. Namun, saya tidak akan mundur. Saudara Kong, jangan khawatirkan saya. Anda harus tahu gaya saya dalam melakukan sesuatu. Jika saya tidak percaya diri, saya tidak akan melakukannya mengambil risiko. Setelah Luo Ping meratap beberapa saat, dia masih bersikeras untuk melawan Duan Muyun. Aku tahu kamu tidak akan mudah berubah pikiran, dan kamu tidak akan mundur. Melihat betapa percaya diri kamu, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatan tempurmu sendiri. Sepertinya meskipun tingkat kultifasimu tidak sebanding dengan milikku, kekuatan bertarungmu jelas tidak lebih lemah dari milikku. Lagi pula, dengan kekuatanku, masih belum cukup untuk melawan Duan Muyun. Namun, kamu sebenarnya tidak sedikitpun. Takut. Kong Hao Tian melihat ekspresi percaya diri Luo Ping dan merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, dia mengakui bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Luo Ping, tetapi Luo Ping sebenarnya dipenuhi dengan semangat juang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Luo Ping yakin dengan kekuatannya sendiri setelah mengevaluasi dan menilainya sepenuhnya. Saudara Kong, karena kamu dan saudara Luo sudah saling kenal sejak lama, tidakkah kamu tahu bahwa saudara Luo benar-benar monster? Dia tidak hanya memiliki banyak cara, tetapi dia juga memiliki banyak metode kultifasi. Kekuatan bertarungnya sangat kuat. Bagi orang-orang seperti kami, seiring dengan meningkatnya kekuatan kultifasi kami, sangat sulit bagi kami untuk bertarung di atas level kami. Namun, saudara Luo baik. Dia tidak terpengaruh sama sekali dan masih bisa bertarung di atas levelnya. Terlebih lagi, perbedaannya levelnya pada dasarnya sama seperti saat dia naik. Menurut kami, tidak peduli seberapa kuat Duan Muyun, dia pada akhirnya akan tetap dikalahkan oleh saudara Luo. Dia bahkan akan menjadi jiwa di bawah pedangmu. Liao Cheng Yun membuka mulutnya dan berkata, kata-katanya tidak menyembunyikan pujian dan kekagumannya pada Luo Ping. Saya secara alami sangat jelas tentang cara dan kekuatan bertarung saudara Luo. Setelah mendengar kata-kata saudara Liao, saya bahkan lebih lega. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa saudara Luo masih sama seperti ketika dia berada di domain budidaya. Pertarungan di atas levelnya adalah kejadian biasa. Karena itu masalahnya, saya juga menantikan ketika saudara Luo dapat menunjukkan kahliannya dan memberikan pelajaran yang baik kepada Duan Muyun. Kong Houtian berkata dengan lega. Jangan khawatir, karena Duan Muyun ingin membunuhku, aku pasti tidak akan memberinya kesempatan. Saat itu, dia pasti tidak akan bisa kembali. Luo Ping berkata dengan nada tegas. Ngomong-ngomong, saudara Luo, bagaimana kamu bisa menjadi murid dari sekte ilahi yang indah? Kong Houtian mulai bertanya kepada Luo Ping tentang situasinya. Oleh karena itu, Luo Ping secara singkat menceritakan kepadanya tentang pengalamannya setelah naik. Kemudian, mereka mengobrol santai cukup lama sebelum mengakhiri pembicaraan. Dalam sepuluh hari berikutnya, Kong Houtian memimpin Luo Ping dan yang lainnya untuk mendapatkan pengalaman di kota Yongming dan membeli serta menukar banyak harta. Ada begitu banyak sekte abadi dan sekte dao di kota Yongming secara tiba-tiba. Apalagi persaingan sudah dekat, bagaimana mungkin beberapa kamar dagang melewatkan kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Tentu saja, mereka mengambil sejumlah besar harta untuk dijual dan ditukar. Keluarga Kong tentu saja tidak akan menghentikan ini. Bagaimanapun, kamar dagang ini dapat memasuki kota Yongming karena mereka telah memberikan manfaat yang cukup kepada keluarga Kong. Pada dasarnya, beberapa kamar dagang yang kuat di alam abadi dan beberapa kamar dagang kecil di sekitar kota Yongming telah berkumpul di sana. Namun, kamar dagang Han Yan tidak hadir. Sebagai kamar dagang yang didirikan oleh keluarga Sangguan, kamar dagang Han Yan secara alami sangat kuat. Itu pasti tidak kalah dengan beberapa kekuatan kelas dua. Namun, setelah konspirasi kamar dagang Han Yan terungkap, berbagai kekuatan di alam abadi secara terbuka mengusir kamar dagang Han Yan. Oleh karena itu, tidak ada jejak kamar dagang Han Yan di kota Yongming. Meskipun klan kelas satu lainnya belum sepenuhnya berselisih dengan keluarga Sangguan dan secara terbuka menyatakan perang terhadap mereka, klan-klan ini dan keluarga Sangguan memiliki pemahaman diam-diam bahwa perang di antara mereka akan terjadi cepat atau lambat. Namun, sekarang bukanlah waktu terbaik. Di satu sisi, klan kelas satu lainnya belum memperoleh bukti yang cukup tentang keluarga Sangguan. Di sisi lain, keluarga Sangguan tidak siap dan cukup percaya diri untuk bersaing dengan begitu banyak klan kelas satu. Oleh karena itu, klan kelas satu lainnya dan keluarga Sangguan telah mencapai keadaan tenang yang sangat aneh. Luo Ping dan yang lainnya berkeliaran di sekitar kota Yongming selama lebih dari 10 hari dan memiliki pemahaman yang baik tentang kota tersebut. Selama periode ini, Kong Hao Tian juga telah memberitahu Luo Ping dan yang lainnya tentang situasi banyak sekte abadi, sehingga mereka dapat siap secara mental. Setelah lebih dari 10 hari, hari kompetisi antara berbagai sekte abadi dan sekte tau tiba sesuai jadwal. Semua sekte abadi dan sekte tau telah berkumpul di pusat kota. Meskipun jumlah orang dari setiap sekte berjumlah lebih dari 100 ribu, mereka hanya menempati sudut kota ketika berkumpul di pusat kota. Tim dari masing-masing sekte abadi berdiri di kapal perang abadi dan membentuk beberapa lapisan lingkaran dari atas ke bawah. Semakin tinggi level sekte abadi, semakin tinggi pula level sekte abadi. Di tengah lapangan, ada total 100 arena untuk para murid dari setiap sekte untuk bersaing. Setelah semua tim tiba, para ahli keluarga Kong akhirnya muncul di hadapan semua orang. Yang pertama adalah tetua keluarga Kong yang bertugas mengawasi arena kompetisi. Tepatnya ada 100 orang, dan semuanya memiliki budidaya Dewa Emas tingkat 1. Tetua dengan kultivasi seperti itu hanyalah tetua tamu tingkat rendah di keluarga Kong. Namun, terlalu berlebihan bagi mereka untuk bertugas mengawasi kompetisi. Ini karena di antara para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, bahkan jika mereka adalah murid sekte abadi kelas 1, budidaya tertinggi tidak akan melebihi level 5 Mystic Immortal. Lagi pula, ketika setiap sekte abadi merekrut murid, ada juga batasan waktu kultivasi. Setelah waktu budidaya melebihi batas, akan sulit bagi mereka untuk bergabung dengan sekte tersebut. Dan dalam waktu yang terbatas, bahkan penggarap abadi yang sangat berbakat pun akan kesulitan untuk berkultivasi ke tingkat 5 Mystic Immortal. Luoping menatap 100 Dewa Emas tingkat 1 dari keluarga Kong yang turun ke atas panggung, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia membayangkan akan ada banyak ahli di klan kelas 1, dia masih sedikit terkejut melihat begitu banyak Dewa Emas tingkat 1 sekaligus. Jumlah ahli Golden Immortal di klan kelas 1 diperkirakan hampir sama dengan jumlah pseudo-imortal di klan kelas D seperti Kotamin. Inilah perbedaan kekuatannya. Pantas saja hampir mustahil bagi klan kelas D untuk berkembang menjadi klan kelas 1. Ini karena jumlah ahli yang dibutuhkan terlalu banyak. Tanpa akumulasi puluhan juta tahun, sangat sulit untuk mengumpulkan mereka. Selain itu, bahkan jika ada cukup waktu, sulit untuk menumbuhkan begitu banyak ahli emas abadi dengan kondisi budidaya klan kelas D. Inilah alasan mengapa ada begitu sedikit klan kelas 1 di alam abadi yang luas. Sebagian besar klan kelas 1 yang ada saat ini merupakan kekuatan klan dengan sejarah yang panjang. Mereka memiliki landasan yang dalam dan landasan yang kokoh. Dengan mengandalkan kekuatan mereka yang menentang surga dan sarana yang menentang surga. Misalnya, keluarga Jiang yang didirikan oleh penguasa manusia senior Jiang Zeng baru berdiri selama 10 juta tahun, namun sudah menjadi keluarga kelas A. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan penguasa manusia senior. Sementara Luoping mengagumi kekuatan klan kelas 1 dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kesulitan berkembang menjadi klan kelas 1 bagi klan lain. Lagi pula, agar sebuah klan menjadi klan kelas 1, diperlukan sumber daya dan kondisi budidaya yang besar selain waktu. Dengan kata lain, diperlukan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Klan kelas 1 di alam abadi ini pada dasarnya telah ada untuk jangka waktu yang sangat lama, itulah sebabnya mereka mampu mencapai kekuatan dan status mereka saat ini. Tentu saja, tidak dapat disangkal bahwa beberapa klan kelas 1 telah didirikan dalam waktu singkat dan masih kuat. Di antara mereka, contoh paling istimewa adalah keluarga Jiang yang didirikan oleh Raja Abadi Jiang Zheng. Luoping sudah mengetahui bahwa keluarga Jiang baru berdiri selama 13 juta tahun. Sekarang, tidak hanya telah masuk dalam jajaran klan kelas 1, tetapi juga telah menjadi salah satu dari 10 klan kelas 1 teratas. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan keluarga Jiang. Meskipun Dewa Abadi Jiang Zheng telah naik ke wilayah abadi, keluarga Jiang masih memiliki ahli Dewa Abadi lainnya. Oleh karena itu, status keluarga Jiang tidak tergoyahkan untuk saat ini. Seiring berjalannya waktu, kekuatan keluarga Jiang hanya akan bertambah kuat. Bahkan jika tidak ada lagi Raja Abadi yang luar biasa, Raja Abadi yang baru pasti akan muncul. Sementara Luoping menghela nafas dengan emosi, dia tidak lupa memperhatikan situasi di depannya. Setelah kemunculan 100 Dewa Emas tingkat 1, lusinan orang lagi muncul di keluarga Kong. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah makhluk abadi yang tiada taranya, sementara sisanya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Luoping memperhatikan sosok Kong Houtian di antara mereka. Kong Houtian mengikuti di belakang seorang wanita dan juga melihat ke arah Sekte Ilahi yang indah. Dia melihat sekilas Luoping. Keduanya bertukar pandang lalu membuang muka. Luoping mulai menilai ahli lain dari keluarga Kong, sementara Kong Houtian dengan serius mengikuti wanita di depannya dan terbang ke kapal perang abadi. 968 Pemuda ini adalah Patriar keluarga Kong. Dia tidak hanya terlihat muda, tapi dia juga memiliki kesan ilmiah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ahli tingkat 9 yang tak tertandingi. Jika saya tidak mendengar dari saudara Kong bahwa Patriar keluarga Kong memang seorang pemuda, saya akan curiga. Luoping memandang pemuda yang berjalan di depan tim keluarga Kong dan sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia hanya mendengar bahwa Patriar keluarga Kong adalah seorang pemuda. Dia tidak menyangka dia terlihat begitu terpelajar dan lemah. Meskipun dia terkejut, Luoping tidak ragu-ragu. Bagaimanapun, pihak lainnya adalah Patriar keluarga Kong. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Selamat datang semua sekte di kota Yongming. Saya adalah Patriar keluarga Kong, Kong Yin. Kali ini, alasan mengapa kami mengadakan kompetisi antar murid dari berbagai sekte terutama untuk menguji kekuatan murid dari masing-masing sekte. Tentu saja, para murid yang mengikuti kompetisi ini pada dasarnya adalah murid baru yang bergabung dalam seribu tahun terakhir. Meskipun budidaya mereka relatif rendah, mereka semua adalah murid elit yang dipilih oleh masing-masing sekte. Saya berharap melalui kompetisi ini, para murid dari masing-masing sekte dapat memperoleh manfaat dan mengalami peningkatan kualitatif di segala aspek. Baiklah. Tanpa basa-basi lagi, penatua kepala sekolah akan mengumumkan peraturan kompetisi. Patriar keluarga Kong, Kong Yin, menyampaikan pidato yang panjang dan fasih. Kemudian, dia melangkah ke belakang dan menyerahkan posisinya. Tetua keluarga Kong lainnya berjalan ke depan. Saya adalah ketua-ketua kompetisi antara berbagai sekte ini. Nama saya Kong Kun. Selanjutnya, saya akan mengumumkan aturan kompetisi ini. Karena banyaknya orang yang mengikuti kompetisi ini, kami akan mengadopsi metode masuk bebas. Saat kompetisi dimulai, murid dari masing-masing sekte dapat secara sukarela berdiri di arena. Murid dari sekte yang sama tidak dapat tampil di seratus arena. Kemudian, murid sekte lain dapat memilih untuk menantang murid di arena. Namun, mereka tidak dapat menantang anggota sekte mereka sendiri. Jika budidaya penantang lebih tinggi dari murid bertahan lebih dari tiga tingkat, murid bertahan dapat memilih menolak. Itu tidak dihitung sebagai mengakui kekalahan. Hanya ada tiga kesempatan untuk menolak. Setiap murid bertahan akan dapat melaju ke babak kompetisi berikutnya setelah berhasil mempertahankan ring lebih dari lima kali. Akan ada murid bertahan baru di atas ring. Setelah semua murid menyelesaikan pertandingannya, semua murid yang sudah maju akan memulai babak pertandingan baru. Peraturannya akan sama seperti sebelumnya. Seratus murid yang berhasil bertarung sampai akhir akan menerima hadiah besar sebagai bentuk pengakuan atas kekuatanmu. Saat Penatua Kongzuo berbicara, tatapannya menyapu posisi kapal perang abadi. Ketika dia melihat murid-murid dari berbagai sekte memiliki tatapan penuh harap, dia mengungkapkan ekspresi puas. Karena hadiahnya banyak, saya tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Saya akan membiarkan Anda melihatnya sendiri. Saat Penatua Kongzuo berbicara, dia melepaskan kekuatan jiwanya, yang berubah menjadi layar cahaya di udara. Banyak kata muncul di layar cahaya, dan itu adalah item yang terdaftar sebagai hadiah. Di kapal perang abadi, para murid dari berbagai sekte memandang. Ketika mereka melihat hadiah di layar, mereka semua terkejut. Jika bukan karena situasi saat ini yang tidak sesuai, para murid ini pasti akan berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun mereka tidak berbicara, kegembiraan di mata mereka mengungkapkan pikiran mereka. Hadiah ini pada dasarnya memiliki tingkat yang cukup tinggi. Itu adalah harta yang sangat berharga dan langka. Hanya klan kelas A seperti keluarga Kong yang dapat dengan mudah mengeluarkannya. Tampaknya keluarga Kong sangat mementingkan kompetisi ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa klan kelas A lainnya diam-diam bergabung untuk menghadapi keluarga sangguan. Namun, keluarga Kong sangat mementingkan kompetisi ini. Di satu sisi, ini untuk meningkatkan kekuatan berbagai sekte. Di sisi lain, ini sebenarnya untuk menciptakan lebih banyak umpan meriam. Lagi pula, para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi semuanya memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Begitu perang alam abadi dimulai, mereka hanya dapat menghabiskan kekuatan kelas bawah keluarga sangguan. Meski begitu, untuk mendapatkan hadiah dari keluarga Kong, para murid dari berbagai sekte akan tetap berusaha sekuat tenaga tanpa rasa takut. Setelah Luoping melihat ke layar, dia hanya bisa menghela nafas. Namun, di saat yang sama, dia juga memahami bahwa ini hanyalah tipuan keluarga Kong. Itu untuk membuat para murid dari berbagai sekte berkultivasi lebih aktif sehingga mereka bisa menjadi umpan meriam yang lebih kuat ketika perang alam abadi dimulai di masa depan. Bahkan jika para murid dari berbagai sekte memahami hal ini, mereka akan tetap memperjuangkan hadiah ini dengan sekuat tenaga. Lagi pula, selama budidaya mereka meningkat, mereka mungkin memiliki lebih banyak cara untuk melindungi hidup mereka di pertempuran masa depan. Inilah hadiahnya. Jika semua orang sudah memahami aturan kompetisi, maka biarkan kompetisi dimulai. Setelah Penatua Kongkuang selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan susunan di sekitar arena. Seratus arena langsung diselimuti oleh susunannya. Di sekitar kapal perang abadi, beberapa murid terbang dan terbang menuju arena. Mereka semua ingin memperebutkan kesempatan mempertahankan arena. Banyak arena yang dipilih oleh beberapa orang pada waktu yang bersamaan. Namun, pada akhirnya hanya satu orang yang bisa menempati arena tersebut. Para murid yang tidak berhasil akan dengan marah memilih menjadi penantang. Segera, para pembela dari seratus arena semuanya berdiri diam, dan para penantang secara bertahap berkumpul. Kemudian, pertempuran sengit terjadi di arena. Untuk membuktikan kekuatan mereka dan mendapatkan imbalan dari keluarga Kong, para murid dari berbagai sekte berusaha sekuat tenaga tanpa menahan diri. Setiap gerakan dipenuhi dengan kekuatan membunuh yang kuat. Karena ini adalah tantangan gratis, pertarungan para murid tidak dibatasi oleh tingkat sekte mereka. Bahkan murid sekte tingkat rendah pun tidak segan-segan menantang murid sekte tingkat tinggi selama mereka yakin dengan kekuatan mereka. Namun, bagaimanapun juga, terdapat kesenjangan dalam kondisi budidaya dan sumber daya. Sangat sedikit murid sekte tingkat rendah yang bisa mengalahkan murid sekte tingkat tinggi. Saat pertempuran berlangsung, hasil dari beberapa arena dengan cepat ditentukan. Di beberapa arena, pertarungan antara dua orang itu menemui jalan buntu. Para murid yang sudah menang mulai menyambut penantang berikutnya. Jika mereka tidak bisa mengalahkan atau membunuh lima orang berturut-turut, mereka hanya bisa mengakhiri kompetisi dengan menyesal. Karena kompetisi kali ini tidak membatasi pembunuhan, banyak murid kehilangan nyawa mereka di arena tidak lama setelah pertempuran. Pertarungan di arena sangat sengit, tetapi para murid dari berbagai sekte di kapal perang abadi tidak peduli. Bahkan ketika mereka melihat kematian rekan-rekan muridnya, mereka tidak menunjukkan banyak emosi. Bagaimanapun, mereka telah memilih jalur kultivasi. Mereka sudah mengalami hal ini berkali-kali, jadi mereka sudah terbiasa. Luoping berdiri di kapal perang abadi dan melihat pertempuran di arena di bawah. Dia sangat tenang, matanya menyapu bola balik melintasi arena. Tidak ada yang tahu apa yang dia cari. Sepertinya kekuatan mereka yang bisa menjadi murid sekte kelas 2 dan kelas 1 tidak bisa dianggap remeh. Mereka semua memiliki poin spesialnya masing-masing. Dalam kompetisi ini, mereka yang bisa bertarung sampai akhir pada dasarnya adalah murid dari sekte kelas 2 dan kelas 1. Tentu saja, semakin jauh pertarungan berlangsung, akan semakin intens. Mengalahkan lawannya. Dengan kekuatan tempurku, aku memiliki kepercayaan diri tertentu untuk bersaing dengan Dewa Palsu tingkat 9. Namun, jika aku menghadapi murid alam abadi suan, aku tidak punya peluang. Luoping menghela nafas dengan emosi tentang kekuatan tempur para murid sekte kelas 2 dan kelas 1. Dia memiliki penilaian yang jelas tentang pertempuran yang akan datang. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, itu tidak cukup untuk bersaing dengan murid dari alam abadi suan. Bagaimanapun, ada celah di 4 alam kecil, dan itu adalah celah di 1 alam besar. Ketika seorang kultifator menerobos ke alam abadi suan dari alam abadi palsu, api jiwanya akan mengalami perubahan kualitatif. Warnanya akan berubah dari kuning alam abadi palsu menjadi hitam alam abadi suan. Kekuatan-kekuatan jiwanya akan meningkat pesat. Oleh karena itu, meskipun kekuatan jiwa Luoping jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, budidaya alam abadi palsu tingkat 6 saat ini tidak sebanding dengan alam abadi suan tingkat 1. Hal yang sama juga terjadi pada aspek kekuatan inti abadi. Kekuatan inti abadi dari penggarap alam abadi suan jelas tidak sebanding dengan penggarap alam abadi palsu. Meskipun metode budidaya Luoping sangat istimewa, kekuatan inti keabadiannya tidak dapat mencapai tingkat penggarap alam abadi suan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk bersaing dengan penggarap alam abadi suan. Namun, tidak banyak murid dari setiap sekte yang telah mencapai alam abadi suan. Lagipula, ada batasan berapa tahun murid-murid ini bisa berkultifasi. Aku akan bertarung. Saat ini, suara Min Yi terdengar, langsung membuyarkan lamunan Luoping. Dia menoleh. Hati-hati, jika kamu tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Kata Luoping. Di saat yang sama, Liao Cheng Yun dan yang lainnya juga mengingatkannya. Min Yi menganggup dengan berat, lalu terbang keluar dari kapal perang abadi dan mendarat di salah satu arena dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena budidayanya relatif rendah, ia memilih murid dengan budidaya rendah sebagai lawannya. Mereka semua adalah dewa palsu level 3 seperti dia. Padahal, kompetisi baru saja dimulai. Mereka yang berpartisipasi di arena pada dasarnya adalah murid yang lebih lemah. Ini adalah keputusan bulat dari masing-masing sekte. Lagi pula, jika lawan pada awalnya adalah murid dengan kultivasi yang kuat, belum lagi apakah murid lain berani menantang mereka, bahkan jika mereka melakukannya, pada dasarnya mereka akan dikalahkan. Dengan cara ini, murid sekte yang dapat maju hanyalah beberapa murid dengan kultivasi tinggi, yang sangat merugikan untuk kompetisi berikutnya. Justru karena inilah para murid yang berpartisipasi dalam pertempuran di awal memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah. Jika tidak, Min Yi tidak akan memiliki kesempatan bertarung sama sekali. Lawan yang dipilih Min Yi telah menolak satu penantang sebelumnya, dan memenangkan pertarungan dengan penantang kedua dengan selisih tipis. Hal ini membuat Min Yi cukup percaya diri untuk mengalahkan lawannya. Min Yi, Dewa Palsu Tingkat 3, apakah kamu berani bertarung? Setelah Min Yi melaporkan nama dan budidayanya, dia bertanya kepada lawannya. Saya menerima. Lawan dengan senang hati menerima tantangan itu, dengan senyuman menghina di wajahnya. Menurutnya, Min Yi jelas bukan tandingannya. Ini karena dia telah menjadi Dewa Palsu Tingkat 3 untuk waktu yang lama dan akan menerobos ke Dewa Palsu Tingkat 4. Dia yakin bisa mengalahkan lawan dengan level yang sama. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu segera melancarkan serangan, langsung melepaskan ruang domainnya dan menyelimuti Min Yi. 969 Serangan pemuda itu sangat mudah. Begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan ruang domainnya dan menyelimuti Min Yi. Tekanan yang sangat kuat dilepaskan dari ruang domain dan secara langsung menekan tubuh Min Yi, mencoba membatasi pergerakannya. Ketika Min Yi melihat ini, dia secara alami melancarkan serangan balik tanpa ragu-ragu. Sambil berpikir, cambuk kulit muncul di tangannya dan dia langsung melambaikannya ke depannya. Saat cambuk kulit diayunkan, aura berdarah yang kuat dan kaya dilepaskan dari cambuk kulit. Itu menyebar ke sisi berlawanan dan mulai menghalangi ruang domain lawan agar tidak mendekat. Di saat yang sama, lampu cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kekuatan serangan yang sangat kuat muncul di kehampaan dan melesat ke arah sisi yang berlawanan. Tiap cahaya cambuk penuh dengan kekuatan inti celestial. Saat ia menembus kehampaan, ia menimbulkan aliran udara yang kacau dan langsung menyelimuti ruang kecil di atas arena. Dalam sekejap mata, aura berdarah yang dikeluarkan oleh cambuk kulit bertabrakan dengan ruang domain lawan, menimbulkan dampak yang kuat dan kacau. Dengan keluarnya aliran udara spasial, aura berdarah dan ruang domain menghilang pada saat yang bersamaan. Kemudian, lampu cambuk melesat ke arah pemuda itu seperti kilat. Oh tidak! Pemuda itu kaget. Saat dia mundur, dia tidak ragu untuk mengeluarkan senjata surgawi miliknya. Sekop bulan sabit dengan cahaya dingin berputar cepat di kehampaan dan melepaskan sejumlah besar bila cahaya berbentuk bulan sabit untuk menemui lampu cambuk minyi. Bang! 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 Ketika kedua serangan itu bertabrakan di kehampaan, suara benturan yang keras terjadi. Aliran udara spasial yang dihasilkan oleh tabrakan tersebut bahkan lebih mengerikan. Pemuda itu mengeluarkan sekop bulan sabit tepat pada waktunya dan memblokir lampu cambuk minyi tepat pada waktunya. Kemudian, dia mengendalikan sekop bulan sabit dengan rasa takut yang masih ada dan terus bertarung dengan minyi. Minyi masih menggunakan teknik cambuk angin hujan berdarah. Mengandalkan keganasan dan keganasan teknik cambuk ini, setelah beberapa saat pertempuran, dia dengan cepat menang dan mengalahkan lawannya hingga mundur. Saat ini, pemuda itu menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingan minyi. Bahkan jika dia terus bertarung, dia tidak dapat mengubah situasi dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, pemuda tersebut dengan tegas mengakui kekalahan. Meski sayang ia kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi, yang terpenting ia telah menyelamatkan nyawanya. Saat lawannya berinisiatif mengaku kalah, minyi sukses memenangkan ronde pertama. Namun, sebelum dia bisa memulihkan kekuatannya, seorang penantang muncul di depannya dan menatapnya dengan dingin. Setelah lawan melaporkan nama dan basis budidayanya, minyi menerima tantangan tersebut. Meskipun lawannya adalah false immortal level 4, kekuatan tempurnya tidak tinggi. Setelah pertarungan sengit, minyi kembali menang. Pada periode waktu berikutnya, minyi menolak dua tantangan, menerima satu tantangan lagi, dan menang. Hal ini membuatnya semakin percaya diri. Saya sudah memenangkan tiga pertarungan. Selama saya memenangkan dua pertarungan lagi, saya akan bisa melaju ke babak berikutnya. Untuk dua pertarungan berikutnya, saya harus memberikan segalanya. Saya benar-benar tidak boleh kalah. Minyi berpikir tegas dalam hatinya. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang ke atas ring dan berdiri di hadapannya. Zou Fan, Dewa Palsu level 4, apakah kamu berani bertarung? Setelah pemuda itu mengumumkan nama dan budidayanya, dia memberikan tantangan kepada minyi. Mendengar ini, minyi menerima tantangan itu tanpa ragu-ragu. Kenapa tidak? Kata minyi. Meskipun lawannya adalah Falsu Immortal level 4, minyi masih cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja, dia tidak takut sama sekali. Teknik cambuk angin berdarah miliknya awalnya sangat agresif. Selain itu, dia telah mengembangkan dao jahat dari tujuh dewa jahat tertinggi, jadi kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah minyi selesai berbicara, dia melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan cambuknya dan melakukan teknik cambuk angin berdarah lagi. Langit yang dipenuhi cahaya cambuk menyelimuti pemuda di seberangnya. Dalam sekejap, ruang di depan pemuda itu terisi penuh. Serangan kuat yang dilepaskan oleh pancaran cambuk memicu gelombang kis pasial di kehampaan. Melihat cahaya cambuk yang tak terhitung jumlahnya mendekat dengan cepat, pemuda di seberangnya masih tenang dan tenang. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Ketika pancaran cambuk hanya berjarak 100 kaki darinya, bibir pemuda itu membentuk senyuman dingin dan dia mulai melakukan serangan balik. Dia melepaskan kekuatan inti surgawi yang sangat kuat dari tubuhnya. Itu berubah menjadi badai kekuatan dan menyebar, menghantam cahaya cambuk dalam sekejap. Badai kekuatan sangat mengerikan. Segera setelah bersentuhan dengan cahaya cambuk, itu membuat mereka terbang dan menghilang dalam kehampaan. Setelah mengalahkan pancaran cambuk, badai kekuatan masih ganas dan terus menyerang Min Yi. Min Yi yang semula penuh percaya diri kini kaget dan terus mundur. Saat dia mundur, Min Yi melambaikan cambuk di tangannya lagi dan melepaskan aura berdarah yang sangat kuat. Itu membentuk penghalang pertahanan tebal di depannya, mencegah badai kekuatan mendekat. Di saat yang sama, pancaran cambuk yang dikeluarkan oleh cambuk menjadi lebih ganas dan ganas. Itu ditembakkan terus-menerus seperti meteor, menyerang pemuda di seberangnya. Serangan balik Min Yi bisa dikatakan selesai dalam sekejap. Mengandalkan kepadatan aura berdarah dan kekuatan dahsyat, ia berhasil memblokir serangan badai energi lawan. Setelah itu, cahaya cambuk yang tak terhitung jumlahnya muncul dan langsung menghancurkan badai kekuatan tersebut. Sekali lagi, ia menyerang pemuda itu dengan ganas. Kekuatan pancaran cambuk kali ini dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Bisa dibilang Min Yi tidak menahan diri sama sekali. Dia menampilkan inti dari teknik cambuk angin berdarah. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan dari serangan lawannya bahwa kekuatannya tidak setingkat dengan tiga lawan sebelumnya. Jika dia ceroboh, dia mungkin kalah dalam pertandingan ini. Oleh karena itu, dia harus menyerang tanpa menahan diri agar memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Melihat serangannya berhasil dipatahkan dan serangan Min Yi mendekat lagi, pemuda itu masih memasang cibiran di wajahnya. Dengan gerakan kakinya, dia langsung terbang. Seruling Giok langsung muncul di tangan pemuda itu. Lalu, dia menaruhnya ke mulutnya dan langsung meniupnya. Saat suara seruling terdengar, satu demi satu jimat terbang keluar dari seruling Giok. Bersamaan dengan serangan suara, mereka terbang menuju Min Yi. Serangan suara yang dikeluarkan oleh seruling Giok sangat kuat. Itu secara langsung memblokir serangan cahaya cambuk dan menghancurkannya. Adapun jimatnya, mereka bergegas menuju Min Yi dan mengelilinginya. Mereka terus berputar di sekelilingnya, mencoba menerobos penghalang pertahanan Min Yi dan mengenai tubuhnya. Saat ini, Min Yi sangat terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terkena jimat tersebut, dia pasti tidak akan membiarkan lawannya berhasil. Oleh karena itu, dia mengerahkan energi asal surgawinya dan langsung meningkatkan kekuatan pertahanan penghalang pertahanannya. Keduanya sempat menemui jalan buntu. Dalam kehampaan, pemuda itu terus meniup seruling Giok dan terus-menerus melancarkan serangan suara dan jimat. Di darat, Min Yi berada di bawah perlindungan defensif barier miliknya. Dia terus-menerus mengayunkan cambuknya dan menggunakan teknik cambuk angin berdarah. Lagu Akasia, Mantra Akasia. Saudari Junior Min telah bertemu dengan seorang murid dari Lemba Acacia. Sepertinya dia akan dirugikan kali ini. Saya harap dia bisa mengakui kekalahan pada waktunya. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Di kapal perang abadi, Dou Jun tiba-tiba berbicara. Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya dia juga sengaja berbicara kepada Luo Ping dan yang lainnya. Lagipula, Luo Ping dan yang lainnya cukup dekat dengan Min Yi. Kakak Dou, apakah lagu Akasia benar-benar kuat? Liao Cheng Yun bertanya dengan tidak sabar. Faktanya, Liao Cheng Yun sudah lama khawatir. Ini karena dia telah melihat penantangnya, Zhou Fan, terbang keluar dari kapal perang abadi Lemba Acacia. Tentu saja, dia sangat akrab dengan Lemba Akasia. Atau lebih tepatnya, semua penggarap di alam abadi sangat mengenalnya. Ini karena sekte ini sangat istimewa. Itu tidak hanya ada di satu tempat, tetapi juga mempunyai pengaruh di setiap keluarga kelas satu. Apalagi pengaruhnya pun tidak kecil. Misalnya, Lemba Akasia, yang berada di bawah yurisdiksi keluarga Kong, adalah sekte abadi kelas dua yang asli. Meskipun skala dan kekuatannya tidak berada di garis depan sekte abadi kelas dua, reputasinya tidak ada duanya. Alasannya terkait dengan tempat khusus lainnya di Lemba Akasia. Warisan sekte ini adalah cara menyerap yang. Cara menyerap yang adalah dengan menyerap yin untuk mengisi kembali yang dan yang untuk mengisi kembali yin. Menyerap secara paksa kekuatan lawan jenis untuk menambah kekuatannya seringkali sangatlah kejam. Itu adalah cara kultivasi yang sangat jahat. Meskipun cara menyerap yang juga merupakan salah satu dari ribuan cara kultivasi, para kultivator biasa tidak akan mengembangkan dao besar semacam ini sama sekali. Bagaimanapun, itu bertentangan dengan tatanan alam. Meskipun kecepatan kultivasi mungkin sangat cepat pada tahap awal, hal ini pasti akan menimbulkan hambatan besar pada tahap selanjutnya. Pembudidaya biasa tidak akan memilih untuk mengolahnya, tetapi bagi orang-orang istimewa itu, itu adalah cara budidaya terbaik. Misalnya, mereka yang memiliki bakat kultivasi yang sangat rendah, yang merasa sulit untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan mengolah dao besar yang normal, atau mereka yang terluka parah dan menjadi cacat, atau mereka yang dikejar musuh dan tidak punya jalan keluar lain akan melakukannya. Memilih untuk berkultivasi dengan cara ini. Tentu saja, beberapa kultivator yang secara alami menyukai cara menyerap yang tidak dapat dikesampingkan. Bagaimanapun, ada banyak kultivator, dan setiap orang memiliki preferensi berbeda. Dikatakan bahwa pendiri Lemba Akasia adalah seorang kultivator yang sangat terobsesi dengan cara menyerap yang Lemba Akasia yang ia dirikan menjadi tempat berkumpulnya para penggarap yang mengembangkan cara menyerap yang Para murid Lemba Akasia memiliki banyak cara berbeda untuk mengendalikan dan menangkap para penggarap lawan jenis. Di antaranya, yang lebih terkenal adalah lagu, obat, dan ilusi. Salah satu lagunya adalah lagu Akasia yang disebutkan Doujun sebelumnya. Meskipun Liao Cheng Yun dan yang lainnya mengetahui hal ini, mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari lagu Akasia. Mendengar pertanyaan Liao Cheng Yun, Luo Ping dan yang lainnya semua memandang ke arah Doujun. Doujun tidak membuat mereka tegang dan langsung memberitahu mereka tentang lagu Akasia. 970. Lagu Akasia tidak hanya dapat mengeluarkan serangan suara, tetapi juga melepaskan mantra Akasia. Setelah mantra Akasia menyerang tubuh, jiwa akan diserang oleh mantra dan kemudian dikendalikan oleh penduduk lembah Akasia. Jika kekuatan jiwa dapat dilepaskan tepat waktu untuk membentuk lapisan pertahanan, untuk sementara ia dapat menahan invasi mantra Akasia dan menemukan kesempatan untuk membubarkan mantra tersebut. Setelah pertahanan tidak tepat waktu, mantra akan menyerang jiwa. Kesulitan melarutkan mantra akan bervariasi sesuai dengan waktu dan tingkat invasi. Jika mantra panjang dan dalam, bahkan ahli abadi yang tak tertandingi pun akan tidak berdaya. Selain itu, jika orang yang menggunakan mantra Akasia tidak mengetahuinya dan masih menggunakan kekuatannya secara paksa, mantra tersebut akan bekerja lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, orang tersebut akan sepenuhnya terkendali. Bahkan makhluk abadi yang tiada taranya pun tidak akan bisa mengendalikannya. Bisa membubarkan mantra-nya. Doujun memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang lagu Akasia, yang mengejutkan Luoping dan yang lainnya. Aku tidak menyangka lagu Akasia lembah Akasia begitu kejam. Pantas saja lembah Akasia bisa berkembang menjadi sekte abadi kelas 2 dan menyebar ke seluruh alam abadi. Sekarang kakak muda Min telah bertemu dengan seorang murid lembah Akasia, bukankah dia dalam bahaya besar? Melihat kondisinya, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika mantra Akasia menyerang lautan kesadarannya dan dia tidak menyerangnya. Aku tidak tahu situasinya, bukankah dia akan berada dalam bahaya besar? Namun, Xiaodi sangat tidak puas dengan kekejaman lagu Akasia dan mulai mengkhawatirkan keselamatan Min Yi. Saya berharap Junior Sister Min bisa melawan dengan kuat. Jika dia tidak bisa melawan, saya harap dia bisa mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Hanya dengan begitu dia tidak akan berada dalam bahaya. Kata Xiao Qingya. Sebagai wanita, dia dan Namong Xiaodi tentu saja tidak ingin melihat Min Yi dikendalikan oleh murid lembah Akasia. Begitu hal itu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan Yi kecil berada dalam bahaya. Liao Cheng Yun berkata dengan cemas. Saudara Liao, jangan impulsif. Kita berada di kota Yong Ming sekarang. Jika kamu mengganggu kompetisi Min Yi, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, tapi kamu juga akan membahayakan nyawa kalian berdua. Min Yi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang. Dia masih memiliki beberapa trik. Kita harus percaya bahwa dia bisa menghadapi lawan dari lembah Akasia. Jin Nan segera mencoba membujuknya. Dia khawatir Liao Cheng Yun akan melanggar aturan kompetisi dan menimbulkan kemarahan keluarga Kong, membawa bencana fatal baginya dan Min Yi. Kata-kata kakak Jin masuk akal. Kakak Liao, kamu tidak boleh impulsif. Kamu harus percaya pada Yer. Dia pasti tidak akan dikalahkan dengan mudah. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan teknik cambuk hujan berdarah sebelumnya. Dia belum pernah menggunakan teknik cambuk hujan berdarah. Belum menggunakan teknik lain. Nalan Cong juga mencoba menghalangi Liao Cheng Yun. Mendengar bujukan keduanya, Liao Cheng Yun perlahan menjadi tenang, namun ekspresinya masih sedikit khawatir. Sepertinya aku terlalu khawatir. Namun, dia saat ini dikelilingi oleh mantra Akasia. Dia terlihat sangat berbahaya. Bagaimana aku bisa menutup mata terhadap hal ini? Aneh, kenapa Yi kecil tidak menggunakan cara lain untuk melakukan serangan balik? Jika kebuntuan ini terus berlanjut, bukankah akan lebih merugikannya? Setelah Liao Cheng Yun tenang, dia malah menjadi bingung. Itu karena Min Yi saat ini masih hanya menggunakan teknik cambuk angin hujan berdarah untuk bertahan secara pasif, dan tidak menggunakan teknik lainnya. Mungkin, dia sedang mencari peluang terbaik untuk melakukan serangan balik. Luoping berkata dengan santai. Hei, kakak muda Min sepertinya akan melakukan serangan balik. Tiba-tiba Namong Xiaodi berkata. Mendengar ini, semua orang menoleh dan menemukan bahwa tubuh Min Yi mulai mengeluarkan sejumlah besar gas, yang dengan cepat menyapu posisi pemuda di atas. Di bawah penyebaran gas ini, jimat yang awalnya berkumpul di sekitar Min Yi sebenarnya mundur satu demi satu, seolah-olah mereka sedang diserang dengan kuat. Sesaat kemudian, kekuatan jimat itu habis dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah menyingkirkan jimatnya, Min Yi merasa lega dan dengan berani terbang setinggi lawannya. Gas yang dikeluarkan oleh Min Yi menjadi semakin padat, menyelimuti seluruh ruang di depannya dan dengan cepat bergerak menuju lawannya. Sound attack yang dikeluarkan pemuda tersebut sama sekali tidak mampu menembus gas padat tersebut, yang membuatnya kaget sekaligus curiga. Di saat yang sama, gelombang kemarahan dengan cepat melonjak dari hati pemuda itu, membuatnya mudah tersinggung. Sial, teknik apa yang digunakan cewek ini? Gas yang dikeluarkan benar-benar bisa menahan serangan suara dan mantra serikat kegembiraanku. Dia memang tidak sederhana. Namun, bagaimana aku bisa membiarkan gadis yang kuinginkan melarikan diri dengan mudah? Bahkan jika aku harus membayar harganya, aku akan mendapatkan cewek ini. Meskipun Zhou Fan terkejut dengan teknik Min Yi, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun atau berpikir untuk menyerah. Dia masih percaya diri untuk mendapatkan Min Yi. Volume seruling tiba-tiba meningkat dan serangan suara yang dilepaskan menjadi lebih keras. Ia mulai melakukan serangan balik terhadap gas padat yang mendekat dengan cepat, mencoba menggunakan kekuatan serangan suara untuk membubarkan gas tersebut. Namun, setelah gas padat itu tersebar, ia dengan cepat berkumpul. Di bawah siklus yang berulang ini, tidak ada pengurangan sama sekali, melainkan menjadi semakin kuat. Sial, ini tidak bagus. Zhou Fan mengumpat dengan keras. Ketika dia menyadari bahwa situasinya tidak baik, gas padat telah mendekati tubuhnya dan dia tidak punya pilihan selain segera mundur. Pada saat yang sama, dia membuang seruling giok di tangannya. Itu langsung membesar di kehampaan dan membentuk penghalang pertahanan, menghalangi gas padat dan memberi waktu baginya untuk menghindar. Pa-pa-pa. Zhou Fan baru saja menstabilkan langkahnya ketika dia mendengar suara cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, cahaya cambuk yang pekat mengelilinginya. Menghadapi serangan sengit Min Yi, hati Zhou Fan terbakar amarah. Suasana hati yang sangat kejam dengan cepat melonjak, memengaruhi rasionalitasnya. Pada saat ini, Zhou Fan mengabaikan kekuatan serangan cahaya cambuk dan bergegas mendekat dengan amarah. Di bawah perlindungan penghalang pertahanan, dia dengan cepat mendekati posisi Min Yi. Pada saat yang sama, sebuah pil tiba-tiba terbang dari tangan Zhou Fan. Di bawah kendali kekuatannya, ia terbang di depan Min Yi dalam sekejap. Min Yi melihat pemuda itu tidak takut dengan serangan cahaya cambuk dan dengan cepat mendekati posisinya. Tidak hanya tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya, tapi ada sedikit senyuman kemenangan. Namun, setelah melihat kemunculan pil tersebut secara Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pil itu, dia pasti tidak akan membiarkannya mendekatinya. Dengan sapuan cambuk, dia langsung mencambuk pil itu. Dengan suara cambuk, pilnya pecah dan ruang di depan Min Yi tiba-tiba menjadi putih. Sejumlah besar bubuk putih dilepaskan dari pil dan menyebar ke sekeliling. Tentu saja, itu dengan cepat menyebar ke sisi Min Yi. Meskipun dia memiliki pelindung, bubuk itu menghilang segera setelah menyentuh pelindung. Hal ini membuat Min Yi menyadari bahwa situasinya tidak baik dan segera mundur. Saat dia mundur, gas yang sangat padat dilepaskan dari tubuhnya. Saat pemuda itu lengah, gas menyelimuti dirinya dalam sekejap. Huff, mari kita lihat apakah kamu akan kehilangan akal segera setelah dibungkus oleh ki jahatku. Meski agak sulit untuk melepaskan begitu banyak ki jahat, selama aku bisa mengalahkan orang ini, itu sepadan. Namun, saya tidak tahu bubuk apa yang dibuang orang ini setelah pil. Itu benar-benar dapat menyatu dengan pelindung saya. Saya khawatir bubuk itu sudah masuk ke tubuh saya saat ini. Aku masih ada kompetisi selanjutnya. Kalau aku menyerah sekarang, sayang sekali. Sepertinya aku hanya bisa menekan bedak yang masuk ke tubuhku dulu dan menunggu hingga akhir pertarungan terakhir untuk menghilangkan dan menyelesaikannya. Setelah melihat pemuda itu dibungkus oleh ki jahat, Min Yi menjadi lega. Dia tampak sangat percaya diri dengan ki jahat dan sudah mulai memikirkan pertempuran selanjutnya. Meskipun dia telah menyadari bahwa bubuk dalam pil telah memasuki tubuhnya, Min Yi memutuskan untuk menekannya sementara untuk pertempuran berikutnya dan mengeluarkannya setelah pertempuran berakhir. Sambil berpikir, dia sudah mundur agak jauh dan mulai mengedarkan energinya untuk menekan kekuatan bubuk di tubuhnya. Di sisi berlawanan, setelah pemuda itu dibungkus oleh ki jahat, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkannya, itu sia-sia. Setelah berjuang sejenak, pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan mulai menyerang di tempat. Namun serangannya lemah dan tidak ada sasarannya, sehingga tidak menimbulkan ancaman apapun. Di arena, tetua keluarga Kong, yang merupakan makhluk abadi emas level 1, melihat tindakan Zhou Fen dan matanya sedikit berkedip. Kemudian, dia kembali normal dan mengalihkan pandangannya ke Min Yi. Ketika dia melihat ke arah Min Yi, orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sepertinya merasa sedikit kasihan dengan situasi Min Yi. Wanita ini sebenarnya telah memahami metode budidaya dao jahat. Dia memang cukup beruntung. Namun, meskipun dia mengolah dao jahat, dia tidak memancarkan kebencian apapun. Meskipun teknik cambuknya sangat ganas dan ganas, ada masih ada rasa kebenaran di tubuhnya. Adapun pemuda ini, meskipun budidayanya tidak tinggi, sebagai murid lembah gembira, dia telah menguasai metode budidaya lembah gembira dan esensi pertempuran. Jika bukan karena kemampuan superior wanita itu, dia akan melakukannya telah terkena mantra kegembiraan. Bahkan jika kekuatan bubuk Akasia tidak sekuat kutukan Akasia, dengan budidaya wanita, masih akan sangat sulit baginya untuk menetralisirnya. Namun, jika dia terus bersaing, maka tetua keluarga Kong dengan jelas memahami situasi Min Yi dan Zhou Fen. Menurutnya, jika Min Yi tidak menghilangkan kekuatan Joyous Powder tepat waktu, akan sulit untuk menghilangkannya. Situasi saat ini sangat buruk. Meskipun Junior Sister Min telah menggunakan kemampuannya untuk menaklukkan lawannya, tubuhnya telah diserang oleh Joyous Powder. Jika Junior Sister Min tidak berhenti bertarung dan dengan cepat menghilangkan kekuatan Joyous Powder, bahkan jika kekuatan Joyous Powder tidak sekuat Joyous Spell, setelah kekuatan bubuk itu benar-benar tersebar, itu akan menjadi seimbang. Lebih sulit untuk menghapusnya pada saat itu. Nada suara Namong Xiaodi agak khawatir. Sebelumnya, dia sudah memahami situasi Joyous Powder dari Doujun. Meskipun Joyous Powder adalah spesialisasi dari Joyous Valley, itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dengan kekuatan kultifasi pemuda itu, dia hanya bisa melepaskan Joyous Powder tingkat rendah. Meski begitu, Min Yi harus menghapusnya tepat waktu. Tapi sekarang, Min Yi acuh tak acuh. Hal ini membuat Luoping dan yang lainnya menyadari bahwa Min Yi ingin terus berjuang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!